Untungnya, hanya tubuh fisiknya yang terluka, namun tubuh surgawi Suan yang tidak terluka. Jika tidak, pemulihannya tidak akan mudah. Heaven Piercing Blood King Finn juga rusak parah, tapi tidak mempengaruhi kemampuan melahapnya. Dengan pemikiran dari Su Fang, untayan darah langsung meresap ke dalam istana Dao. Untayan darah menembus tubuh Jin Wu dan Jin Suan, serta bandit Dao mendalam rilem yang dibelenggu sebelumnya. Ada juga sejumlah besar helai darah yang membungkus mayat ahli tertinggi klan Kepompong, dan mulai melahap kehidupan dan energi darah dengan gila-gilaan, meresap ke dalam tubuh Su Fang. Dengan berbagai metode pemulihan, tubuh Su Fang yang rusak mulai pulih. Daging, tulang, dan organ yang rusak di dalamnya juga mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kehidupan yang hilang dan energi darah juga dengan cepat terisi kembali. Ki Primordial yang telah mengering di dalam istana Dao juga mulai terlahir kembali sedikit demi sedikit. Untungnya, hanya tubuh fisiknya yang terluka, namun tubuh surga wisuan yang tidak terluka. Jika tidak, pemulihannya tidak akan mudah. Heaven Piercing Blood King Finn juga rusak parah, tapi tidak mempengaruhi kemampuan melahapnya. Dengan pemikiran dari Su Fang, untayan darah langsung meresap ke dalam istana Dao. Untayan darah menembus tubuh Jin Wu dan Jin Xuan, serta bandit Dao mendalam rilem yang dibelenggu sebelumnya. Ada juga sejumlah besar helai darah yang membungkus mayat ahli tertinggi klan kepompong, dan mulai melahap kehidupan dan energi darah dengan gila-gilaan, meresap ke dalam tubuh Su Fang. Dengan berbagai metode pemulihan, tubuh Su Fang yang rusak mulai pulih. Daging, tulang, dan organ yang rusak di dalamnya juga mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kehidupan yang hilang dan energi darah juga dengan cepat terisi kembali. Ki Primordial yang telah mengering di dalam istana Dao juga mulai terlahir kembali sedikit demi sedikit saat ramuan tingkat raja dimurnikan. Dalam formasi waktu di dalam Gua Fuyao, Su Fang telah menghabiskan lebih dari 500 tahun, dan sebagian besar luka di tubuhnya sudah pulih. Untungnya, dia hanya kehilangan banyak nyawa dan energi darah kali ini, dan bukan umurnya. Kalau tidak, dia tidak akan pulih secepat itu. Melihat ketiga babi darah itu, mereka sudah disedot hingga kering. Mereka telah menyelesaikan misi mereka sepenuhnya. Ini juga karena kekuatan hidup Su Fang terlalu besar. Begitu dia terluka, jumlah kekuatan hidup yang dia perlukan untuk pulih juga sangat mengejutkan. Mayat ahli tertinggi klan kepompong juga telah berubah menjadi abu. Mayat klan kepompong lainnya memiliki tingkat energi kehidupan yang terlalu rendah, dan sudah tidak berguna bagi Su Fang. Ki Primordial di kedalaman istana Dao telah pulih sepertiganya. Meskipun belum pulih ke kondisi puncaknya, Su Fang setidaknya memiliki cara untuk melindungi hidupnya di Sky Raffin ini, dan hatinya segera menjadi tenang. Laba-laba keberuntungan sebenarnya dibawa pergi oleh Tuan Muda Peti Mati. Berpikir bahwa laba-laba keberuntungan dibawa pergi kali ini, hati Su Fang terasa sakit. Laba-laba keberuntungan belum matang, dan kemampuannya sudah sangat mengejutkan. Setelah ia benar-benar mencapai puncak laba-laba keberuntungan di tahap takdir, itu akan menjadi kartu truf Su Fang yang paling kuat. Memikirkan bahwa peti mati itu benar-benar diambil oleh Tuan Muda Peti Mati kali ini, bagaimana mungkin Su Fang tidak merasa sakit hati? Laba-laba keberuntungan telah mengenaliku sebagai tuannya. Aku meninggalkan belenggu dari teknik penyusutan kehidupan di tubuhnya, bahkan jika itu diambil oleh Tuan Muda Peti Mati, akan sulit baginya untuk mengendalikannya. Tuan Muda Peti Mati Surgawi, saya akan meninggalkan laba-laba keberuntungan bersama Anda untuk saat ini. Ketika aku, Su Fang, naik ke tampuk kekuasaan, aku tidak hanya akan mengambil kembali laba-laba keberuntunganku, aku juga akan mengambil kepalamu. Jantung serong melonjak, hati Su Fang melonjak dengan niat membunuh. Tidak hanya peti mati Tuan Muda Peti Mati, seluruh peti mati-peti mati tidak akan dibiarkan. Keberuntungan, itu keberuntungan, aku ungu-unggu kiki-ki-ki-ki-roh kitubuh kiki-ki-ki-ki-roh. Dari Su Fang, jadilah, setelah gua-gua Fang, dia, setelah-setelah-setelah dia merasakan indera merasakannya, dia segera-segera setelah merasakannya Fang Fang. Ruang waktu independen tempat dia berada adalah gelembung ruang waktu yang terbentuk akibat dampak turbulensi. Batas di sekelilingnya sangat rapuh, tapi bagian dalamnya sangat aman. Jika Su Fang tidak cukup beruntung untuk memasuki ruang gelembung ini dan menghabiskan aura neneknya, nasib terakhirnya adalah mati dalam turbulensi, berubah menjadi aura kekacauan. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, debu menjadi debu. Jika bukan karena keberuntungan, lalu apa lagi? Penggabungan dengan Valet Fate Heavenly Dragon telah membuat keberuntunganku menjadi lebih baik. Itu semua berkat Long Tianqi. Su Fang merasakan gelombang ketakutan yang masih ada di hatinya, tapi juga gelombang kelegaan. Su Fang hanya bisa menggunakan formasi untuk menstabilkan Space Bubble sambil menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Waktu berlalu, gelembung luar angkasa naik turun dalam kekacauan, hanyut mengikuti arus. 5.000 tahun telah berlalu. Su Fang terus-menerus berada di bawah ancaman kematian di Space Bubble. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Su Fang terus-menerus meramal, berharap menemukan secerca harapan. Namun dalam turbulensi parit langit, indranya tidak hanya dikaburkan dan terdistorsi, bahkan teknik penyusutan kehidupan dan teknik ekspansi surga yang terurai pun tidak dapat memprediksi apapun. Untungnya, dia memiliki Dao Heart yang kuat. Dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, dia masih bisa mempertahankan keadaan pikirannya yang tidak terganggu. Dia tidak panik atau putus asa. Sebaliknya, dia menetap di Space Bubble. Dia mengolah dan menggabungkan dengan Iceborne Jade Marrow, berusaha untuk mengembangkan Dao Heart yang abadi sesegera mungkin. Pada hari ini, Su Fang, yang sedang duduk bersila di ruang gelembung, tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Kemudian dia menggunakan Eye of Future Truth dan menatap lekat-lekat ke atas Space Bubble. Di mata vertikal di antara alisnya, pemandangan masa depan terus berkedip. Inilah kesempatanku. Jantung Su Fang berdebar kencang. Setelah terhanyut dalam turbulensi kekacauan selama lima ribu tahun, dia akhirnya menemukan secerca harapan. Dan itu hanya sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Suara mendesing. Gelembung luar angkasa tersapu oleh turbulensi kekacauan. Ia terbang keluar dari chaos turbulence menuju chaos void, seperti gelombang yang terlempar keluar dari laut. Saat gelembung luar angkasa meninggalkan turbulensi kekacauan, Su Fang mengaktifkan kekacauan primordialnya tanpa ragu-ragu dan menembak keluar dari gelembung luar angkasa seperti bola meriam. Merasakan keheningan chaos void yang dingin dan mematikan, Su Fang menjerit kegirangan. Pada saat ini, turbulensi kekacauan melepaskan kekuatan hisap yang menakjubkan yang menyelimuti tubuh Su Fang, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Sebelumnya, ketika Su Fang menggunakan Eye of Future Truth, dia sudah menduga pemandangan seperti itu. Dia segera meledak dengan semua budidayanya. Tiga ribu pikiran yang telah diapadatkan sejak lama juga menyala dalam sekejap dan meledak dengan ledakan keras, membentuk kekuatan balasan yang mendorong tubuhnya keluar. Dia akhirnya melepaskan diri dari belenggu chaos turbulence dan menyerbu ke dalam chaos void. Setelah akhirnya melarikan diri, Su Fang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengeluarkan tempat tinggal Gua Fuyao dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, dengan cepat meninggalkan Sky Raffin yang menakutkan. Setelah terbang selama lebih dari setahun, Su Fang meninggalkan chaos void dan tiba di pinggiran domain ilahi mendalam barat. Menemukan benda mengambang, Su Fang beristirahat di atasnya selama seratus tahun. Ketika dia pulih ke kondisi puncaknya, dia mengeluarkan dispomosisian mendalam dan terbang ke arah tertentu. Sekitar tiga bulan kemudian, sepotong benda muncul di depan mata Su Fang. Benda tersebut dikelilingi oleh lingkaran cahaya berwarna pelangi yang memancarkan aura sakral dan agung. Itu sangat menarik perhatian di void. Benda itu tidak besar, hanya seluas lima ribu kilometer. Satu-satunya bangunan di atasnya adalah sepuluh gerbang yang menjulang tinggi, yang tertinggi sangat menakutkan, karena tingginya sepuluh ribu sang. Itu seharusnya menjadi gerbang mendalam untuk memasuki domain ilahi mendalam barat. Melihat banyak penggarap terbang menuju objek tersebut, Su Fang segera mengeluarkan topeng tanpa wajah kebencian dan memasangkannya di wajahnya, langsung berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah dan aura yang sangat tidak berperasaan. Dia melakukan ini demi berhati-hati. Disergap oleh bandit peti mati surgawi, dia hampir kehilangan nyawanya, dan bahkan kehilangan laba-laba bepergian. Su Fang curiga bahwa Myriad Thunder True Monarch lah yang memberitahu peti mati surgawi. Sekarang dia akan memasuki domain ilahi mendalam barat, dia harus berhati-hati. Ketika dia memasuki gunung mendalam barat, pusat kekuatan domain ilahi mendalam barat, Raja Sejati Guntur Segudang tidak akan berani melakukan apapun pada Su Fang. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan topeng tanpa wajah yang penuh kebencian untuk mengubah penampilannya. Topeng yang diberikan kepadanya oleh Bunda Dauzu kegelapan benar-benar aneh. Saat dia memakainya di wajahnya, itu akan menyatu dengan kulitnya. Dengan menggunakan kekuatan grid perfection fisik, dia dapat mengubah otot dan tulang wajahnya, dan topengnya pun akan berubah. Penampilannya tidak sama seperti ketika dia berpartisipasi dalam grand final pilihan surga Jiuxuan. Kultifasi Su Fang yang sebenarnya telah mencapai tahap dao mendalam atas. Dengan budidaya seperti itu, dia bisa dianggap sebagai ahli yang tangguh tidak peduli wilayah dewa mana yang dia datangi. Jadi, Su Fang dengan sengaja menekan kultifasinya sebelum dia memasuki Western Mystery Divine Domain, dan dia menekannya ke alam daolor tingkat tinggi dengan satu langkah penuh. Kemudian, Su Fang mengeluarkan pedang terbang bermutu tinggi dan terbang menuju benda yang diselimuti lingkaran cahaya. Banyak pembudidaya terbang menuju objek tersebut, dan Su Fang berbaur di antara mereka tanpa meninggalkan jejak. Dia melewati batas luar benda tersebut tanpa menemui halangan apapun, dan memasuki ruang dalam benda tersebut. Su Fang menoleh dan melihat ada petani yang mengantri di depan sembilan gerbang lainnya. Hanya gerbang tertinggi di tengah yang memiliki beberapa orang, jadi dia terbang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Saat dia mendekati gerbang, Su Fang segera merasakan perubahan dan aura sederhana mengalir ke arahnya. Tekanan yang mengerikan memaksanya mendarat di tanah. Gerbang itu tingginya 30 ribu meter, dan di atasnya ada tulisan, gerbang pembukaan yang mendalam. Gerbangnya terbuat dari perunggu, dan pola yang tak terhitung banyaknya terukir di atasnya. Ini sepenuhnya menampilkan berbagai fenomena dao surgawi, dan memancarkan aura dao yang mendalam dan mendalam. Di dalam gerbang itu terdapat ruang hampa luas yang membentang sejauh mata memandang, dan melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang menakutkan dan menyimpang. Di depan gerbang ini, Su Fang merasa sekecil semut. Sobat, bolehkah saya bertanya ke dunia mana di domain ilahi mendalam barat yang dituju oleh gerbang pembukaan mendalam ini? Su Fang juga tahu bahwa 10 gerbang ini sebenarnya adalah 10 gerbang yang dalam. Melewati gerbang yang dalam akan memungkinkan seseorang memasuki alam mendalam dari berbagai alam di domain ilahi mendalam barat. Namun, dia tidak yakin ke mana tujuan mereka, jadi dia bertanya kepada seorang pemuda yang sedang menunggu untuk memasuki gerbang. Ada total 5 orang di depan gerbang pembukaan mendalam. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Fang, mereka semua memandangnya dengan heran. Pemuda yang ditanya Su Fang bertanya dengan heran, kamu tidak tahu ke mana arah gerbang pembukaan mendalam. Saat Anda masuk dari gerbang pembukaan mendalam di luar Sky Raffin, identitas dan keberadaan Anda akan diperiksa, dan Anda akan diberikan token identitas. Bagaimana kamu bisa masuk? Su Fang menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dan dia akhirnya mengerti. Ternyata untuk memasuki domain ilahi mendalam barat dari kekacauan alam luar, seseorang harus melewati jurang langit. Belum lagi para kultifator biasa, bahkan para biksu dao pun tidak bisa melewati jurang langit secara langsung. Untuk memasuki domain ilahi mendalam barat, seseorang harus melewati terowongan ruang waktu khusus. Karena invasi ras asing, seluruh dunia manusia berada dalam keadaan panik. Untuk mencegah ras asing menyusup, gunung mendalam barat melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua pembudidaya yang memasuki domain ilahi mendalam barat. Setelah diperiksa, mereka akan diberikan tanda identitas, dan baru setelah itu mereka dapat memasuki tempat ini. Sepuluh gerbang itu adalah gerbang mendalam yang menuju ke sepuluh kekuatan besar dari domain ilahi mendalam barat. Gerbang tertinggi secara alami mengarah ke pusat kekuasaan tertinggi dari domain ilahi mendalam barat, gunung mendalam barat. Dengan token identitas yang berbeda, gerbang surgawi yang mereka masuki juga berbeda. Tidak semua kultifator bisa memasuki gunung mendalam barat melalui gerbang yang dalam ini. Hanya murid gunung mendalam barat dan para penggarap yang tinggal di kaki gunung mendalam barat yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Jika tokennya tidak benar, tokennya akan langsung ditekan. Saya datang ke sini langsung dari Sky Raffin, bagaimana saya bisa mendapatkan token? 3042 Pemuda itu bertanya dengan ramah, Teman, jika kamu tidak memiliki tanda identitas untuk pergi ke gunung misteri barat, aku menyarankan kamu untuk tidak mencobanya. Tidak semua orang bisa melewati gerbang misteri. Jika kamu ketahuan, kamu mungkin kalah hidup anda. Terima kasih atas pengingatnya. Su Fang tersenyum malu dan tidak mengingat pengingat yang lain. Saya memiliki tanda yang diberikan guru kepada saya. Seharusnya tidak sulit untuk memasuki gunung misteri barat melalui gerbang misteri. Su Fang tidak mengkhawatirkan token identitasnya. Akan menjadi lelucon jika token misteri barat Dauzu tidak berfungsi. Gerbang misteri perlu mengumpulkan 100 orang sebelum bisa diteleportasi. Su Fang dan para penggarap lainnya hanya bisa duduk bersilah di tanah dan menunggu dengan sabar. Setelah Su Fang mengenakan topeng kebencian tanpa wajah, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Ada juga masalah dengan identitasnya. Yang lain menjaga jarak dengan dia, dan hanya pemuda yang berinteraksi dengannya. Nama pemuda itu adalah Qian Feng, dan dia memiliki status yang luar biasa. Tentu saja, statusnya yang luar biasa bisa dikatakan karena dia adalah murid pelataran luar gunung misteri barat dan tinggal di kaki gunung. Bagi para kultifator biasa, statusnya tentu saja luar biasa. Qian Feng adalah orang yang suka mengobrol, dan dia dengan cepat menjadi akrab dengan Su Fang. Su Fang juga belajar kurang lebih tentang gunung misteri barat dan berbagai kekuatan domain misteri ilahi barat dalam beberapa bulan ke depan. Tentu saja, semua ini hanya terlihat di permukaan. Dengan identitas Qian Feng, tentu saja sulit baginya untuk berhubungan dengan masalah-masalah yang tingkatnya lebih tinggi. Setelah menunggu setengah tahun, lebih banyak orang datang satu demi satu, dan akhirnya mereka mengumpulkan seratus orang. Ketika mereka hendak masuk, seorang ahli gunung misteri barat yang menjaga gerbang misteri mengusir mereka. Tuan Muda Tian Xing dari Gunung Misteri Barat telah keluar untuk berlatih dan akan kembali ke Gunung Misteri Barat dari Gerbang Misteri. Semuanya tunggu. Belum terlambat bagi Anda untuk masuk setelah Tuan Muda Tian Xing melewatinya. Penjelasan pakar Misteri Barat mengejutkan semua orang dan menimbulkan kehebohan diskusi. Kami benar-benar beruntung bisa melihat Tian Xing dari Misteri Barat. Jika kami bisa melihatnya, itu akan sia-sia bahkan jika kami menunggu selama 10 ribu tahun. Tian Xing dari Misteri Barat sudah berada di puncak Alam Dao Lord atas ketika dia menjadi pilihan surga di Jiuksuan. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat saat dia kembali dan dia pasti akan maju ke Alam Mendalam Dao. Bagi para kultifator biasa untuk maju ke Dao Mendalam, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Bagi Tian Xing Mendalam Barat, bukankah itu sesederhana minum air? Shisuan Tian Xing pasti akan dianugerahi gelar tetua saat dia kembali. Selain itu, dia tidak akan menjadi tetua biasa. Ketika Shisuan Tian Xing disebutkan, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Di saat yang sama, mereka juga sangat kagum dengan kekuatan dan bakatnya. Hanya Tian Feng yang terbakar kecemasan. Ternyata ayahnya terluka parah, dan kali ini dia keluar untuk membantu ayahnya mencari pengobatan untuk mengobati lukanya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukan benda roh tersebut, dia tidak sabar untuk kembali dan mengobati luka ayahnya. Siapa sangka dia akan dihentikan di sini karena kedatangan kristal surgawi Misterius Barat? Dia tidak tahu berapa lama dia akan tertunda. Pembangkit tenaga listrik dari Gunung Mendalam Barat yang menjaga pintu mendalam kemudian berkata dengan nada bangga, Anda tidak hanya akan dapat menyaksikan kecemerlangan Tuan Muda Tian Qing dari Gunung Mendalam Barat, tetapi ketika dia kembali dari pengalaman ini dan memasuki pintu mendalam, dia pasti akan menjalani ujian masuk. Anda akan melihat kecemerlangan Tuan Muda Tian Qing. Bukan hanya bagi Anda, tetapi bagi Raja ini, ini adalah kekayaan tertinggi. Semua orang kembali gempar, dan mereka semua bersemangat. Su Fang akhirnya mengerti apa yang terjadi dari diskusi semua orang. Ternyata pintu mendalam ini bukan hanya pintu mendalam untuk memasuki Gunung Mendalam Barat, tetapi juga merupakan suan bau tertinggi yang digunakan untuk menguji bakat dan kekuatan para tetua dan murid alam mendalam Dao di Gunung Mendalam Barat. Setiap kali murid jenius itu kembali dari pengalaman, mereka akan menggunakan pintu mendalam untuk menguji kekuatan mereka sebelum memasuki Gunung Mendalam Barat. Ini untuk menunjukkan kekuatan mereka dan membuat nama mereka terkenal di Western Mendalam. Metode pengujiannya sangat sederhana. Saat memasuki pintu mendalam, gunakan dao besar kemampuan ilahi tanpa bentuk untuk menahan tekanan dari pintu mendalam. Pintu yang mendalam akan menyala dan melepaskan suan guang. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin tinggi pula pintu mendalam yang menyala. Menurut para penggarap Gunung Misteri Barat, rekor tertinggi untuk gerbang pembukaan mendalam dibuat oleh Sain Wain. Ketika dia berada di alam dao yang mendalam, dia menyebabkan gerbang pembukaan mendalam setinggi 10 ribu zang menerangi 80 ribu zang, mengejutkan semua orang. Kemudian, Wain Sain berhasil menjadi Sain, yang juga membuktikan betapa akuratnya tes pintu mendalam. Semua orang mendiskusikan Tian Qing yang mendalam dari barat, memperkirakan apakah dia akan mampu memecahkan rekor Wain Sain. Tian Feng tiba-tiba bergumam dengan suara rendah, ketika murid Lord Dao Su yang lain datang ke Westen mendalam, Tian Qing yang mendalam barat tidak akan begitu terkenal lagi. Dia sedang terburu-buru untuk kembali dan mengobati luka ayahnya. Karena Tian Qing yang mendalam dari barat diblokir di sini, dia secara alami tidak puas. Dia penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Meskipun suara Tian Feng tidak nyaring, seratus pembudidaya yang hadir yang bisa memasuki gunung mendalam barat semuanya luar biasa. Mereka mendengar kata-kata Tian Feng dengan jelas. Adegan itu langsung menjadi dingin dan suram. Untuk sesaat, tidak ada yang berani berbicara. Tidak mengherankan jika Tian Qing yang mendalam dari barat dikalahkan oleh Su Fang di Jiuksuan Heavens Chosen. Semua orang di alam ilahi mendalam barat mengetahui hal ini. Dan orang yang mengalahkan Tian Qing yang mendalam dari barat juga adalah murid Dao Su. Tian Qing mendalam barat adalah jenius nomor satu di alam ilahi mendalam barat dan memiliki kekuatan tak tertandingi di gunung mendalam barat. Tentu saja, tidak ada yang berani menyebutkan bahwa dia dikalahkan oleh Su Fang di Jiuksuan Heavens Chosen. Itu telah menjadi hal yang tabu di gunung mendalam barat. Meskipun Su Fang adalah seorang jenius, dia masih menjadi murid alam ilahi mendalam barat kita. Dia mengalahkan Huditian dan menjadi jenius nomor satu di Jiuksuan juga merupakan kehormatan tertinggi bagi alam ilahi mendalam barat kita. Seorang pria parubaya berbicara, memecah kesunyian. Beberapa petani lainnya mengangguk setuju. Pria parubaya ini mengatakan yang sebenarnya. Aku mendengar bahwa Su Fang berasal dari keluarga yang rendah hati. Dia berasal dari klan budak yang terlantar di surga, tapi dia melampaui semua jenius lainnya. Berdasarkan ini saja, Tian Qing yang mendalam dari barat jauh lebih rendah darinya. Ketika Qian Feng menyebut Su Fang, matanya bersinar terang. Dia sebenarnya tampak seperti sedang memuja Su Fang. Kali ini, tidak ada yang berani melanjutkan perkataan Qian Feng. Tiba-tiba gelombang. Suara wanita yang dingin terdengar dari belakang. Kamu bilang Tian Qing yang mendalam dari barat lebih rendah dari Su Fang. Semua orang menoleh dan langsung terdiam. Bahkan Qian Feng sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Su Fang menoleh. Itu adalah seorang gadis muda dengan gaun hijau panjang. Dia tinggi dan langsing, dan dia memiliki wajah cantik yang bisa menggulingkan dunia. Namun, wajahnya arogan dan mendominasi, dan mata poeniksnya tajam saat menatap dingin ke arah Qian Feng. Di samping gadis muda itu ada sekitar selusin pria muda dengan pakaian mewah. Aura mereka sangat kuat, dan mereka seharusnya menjadi murid inti yang kuat dari gunung mendalam barat. Di antara mereka ada seorang pemuda berjubah putih. Dia menonjol di antara kerumunan seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia, tetapi auranya bukan berasal dari gunung mendalam barat. Dia mungkin seorang jenius yang kuat dari salah satu faksi utama alam ilahi mendalam barat. Qian Feng berkata dengan suara gemetar, orang yang rendah hati ini berbicara terlalu banyak. Mohon maafkan saya, Nona Leng. Jangan sembarangan makan pil, dan jangan bicara sembarangan. Gadis muda berbaju hijau mengalihkan pandangannya kelima orang yang berbicara setuju dengan Qian Feng. Kemudian, dia dengan dingin berteriak, tampar dirimu sepuluh kali. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Nona Leng. Kelima orang itu justru menamparkan wajahnya sendiri ke kiri dan ke kanan, dan mereka tidak berani menggunakan pertahanan apapun. Setiap tamparan dilakukan dengan sekuat tenaga, dan kedua sisi wajah mereka bengkak seperti roti kukus. Alis sufang berkerut, Nona Leng ini agak terlalu mendominasi. Orang-orang ini hanya mengatakan beberapa kata kebenaran, dan tidak memiliki niat untuk memfitnah kristal surgawi mendalam barat. Namun, dia meminta mereka untuk menamparkan diri mereka sendiri, dan tidak ada satupun dari para petani yang berani untuk tidak patuh. Terlihat betapa sombongnya dia biasanya. Kian Feng juga menamparkan dirinya sendiri sepuluh kali, dan dia menggunakan kekuatan lebih dari yang lain. Mulutnya penuh darah, dan dia tampak sangat sedih. Baru setelah dia selesai menamparkan dirinya sendiri sepuluh kali barulah Nona Leng berkata dengan dingin, Apakah kursi ini mengatakan bahwa saya ingin kamu menamparkan dirimu sendiri? Lumpuhkan budidaya Anda sendiri dan keluar dari gunung mendalam barat. Kian Feng buru-buru berlutut, dan berkata dengan suara gemetar, Nona Leng, tolong selamatkan nyawaku. Anjing rendahan ini hanyalah seekor anjing yang suka mengutarakan omong kosong. Tolong bermurah hati dan lepaskan anjing rendahan ini kali ini. Kata-kataku selalu seperti emas dan batu giyok, dan aku tidak pernah mengubahnya. Jika kamu tidak ingin keluargamu terlibat, patuhi apa yang aku katakan. Suara Nona Leng cukup enak didengar, namun sangat dingin. Su Fang mengerutkan kening lagi. Siapa yang tahu gelombang? Nona Leng melihat ekspresi Su Fang dan tertawa dingin. Dia memandang Su Fang. Apakah kamu tidak puas denganku? Sama seperti mereka, tampar diri Anda sepuluh kali. Kalau begitu, aku akan memberitahumu kenapa aku membiarkan mereka hidup dan membiarkan mereka mati. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu masih muda, dan kultifasimu biasa-biasa saja, tetapi kamu begitu sombong, mendominasi, dan kejam. Bukankah orang yang lebih tua memberitahumu bahwa cepat atau lambat kamu akan mendapat balasan karena begitu sombong dan mendominasi? Para pembudidaya di samping ketakutan dan berpencar ke segala arah, seolah-olah mereka takut tertular wabah. Qian Feng, yang sedang berlutut di tanah, buru-buru mengirimkan pemikiran ilahi kepada Su Fang. Saudara Fang, kamu tidak boleh menyinggung perasaan Nona Leng, dan kamu akan melibatkan keluargamu. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Kata-kata Su Fang mengejutkan Nona Leng, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak, apakah kamu memberi instruksi padaku? Pergi, lumpuhkan budidayanya, dan tanyakan dari dojo mana dia berasal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga kultifator muda di samping Nona Leng tidak menunggu sampai dia selesai berbicara dan bergegas menuju Su Fang. Ketiga orang kultifator itu semuanya tertawa-tawa, seolah-olah sangat menyenangkan melumpuhkan kultifasi seorang kultifator yang telah susah payah ia kembangkan. Niat membunuh yang sedingin es keluar dari mata Su Fang. Niat membunuh yang ganas dan sedingin es meletus dengan keras dan meledakan ketiga petani yang menyerang dari belakang. Hati Dao ketiganya bergetar dan mereka terluka parah. Mata mereka dipenuhi teror saat mereka melihat Su Fang. Ini adalah akibat dari Su Fang yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, dengan kekuatan Su Fang saat ini, hati Dao dari tiga murid gunung Sisuan akan hancur, dan bahkan jiwa dasar mereka akan langsung terbunuh oleh niat membunuh Su Fang. Jadi kamu adalah seorang ahli, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Namun, di Sisuan, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi sombong di hadapanku. 3043. Suan Bao memang luar biasa, dan telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Terlebih lagi, Nona Leng muda hanya berada di alam Daolord bawah, jadi sulit baginya untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya. Paling banyak, dia mampu memanfaatkan 20% atau 30% kekuatannya. Namun, hal itu juga sangat mengejutkan. Itu meletus dengan kekuatan mengerikan yang melampaui batas Daolord, dan bahkan sampai-sampai para penggarap biasa di alam mendalam Dao yang lebih rendah akan kesulitan untuk menolaknya. Bang! Su Fang tidak menunggu hingga Suan Bao meletus dengan kekuatannya sebelum dia tiba-tiba muncul di dekat Nona Muda Leng, dan tangan kanannya langsung meraih leher seputih saljunya seolah-olah dia mengharapkannya muncul di sana. Dari samping, sepertinya Nona Leng Muda telah mengambil inisiatif untuk mendekati Su Fang. Kehendak yang kuat langsung menyelimuti Nona Leng Muda, menyebabkan seluruh tubuhnya langsung terasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang es, dan kekuatan yang dikumpulkan cambuk itu langsung tersebar sebelum bisa meletus. Lepaskan Nona Muda King Yue. Dari mana datangnya orang gila ini? Dia benar-benar berani mengambil tindakan melawan Leng King Yue. Dia mendekati kematian. Para jenius dari Gunung Misteri Barat yang mengikuti Nona Leng Muda berteriak dengan marah, namun mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Su Fang karena takut fasnya pecah. Para pembudidaya di sekitarnya juga terkejut, dan kemudian mereka dipenuhi teror. Beberapa kultifator ketakutan sampai-sampai mereka buru-buru meninggalkan sekte jalur mendalam karena takut mereka akan terlibat. Setelah Nona Leng Muda jatuh ke dalam kendali Su Fang, dia pertama kali panik, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dari kepanikan awalnya, dan dia menatap Su Fang dengan tatapan yang penuh dengan ejekan. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah Anda bencana mengerikan apa yang telah Anda timbulkan? Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku? Melihat betapa sombongnya dirimu, mungkinkah kamu adalah keturunan dausu? Nona Leng Muda membantah. Tentu saja tidak. Su Fang mencibir dengan jijik. Kupikir kamu adalah keturunan dausu, lalu untuk apa kamu bersikap sombong? Sementara itu, suara halus dan mulia dari pemuda itu terdengar dari belakang. Meskipun Nona Muda Leng King Yue bukan keturunan dausu, dia adalah keturunan langsung penguasa Gunung Misteri Barat. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, biarkan saja dia pergi. Penguasa Gunung Misteri Barat. Su Fang tercengang. Dausu Mendalam Barat adalah makhluk tertinggi dari alam ilahi Mendalam Barat, dan Gunung Mendalam Barat adalah tempat murid-muridnya berkultivasi. Dengan status dan kekuatan sisuan dausu, dia secara alami tidak akan mengelola Gunung Sisuan secara pribadi. Orang yang bertanggung jawab adalah penguasa. Dia juga murid sisuan dausu. Di bawah dao leluhur sisuan, selain tiga tetua agung yang hampir tidak pernah menunjukkan diri mereka, penguasa adalah yang paling kuat. Leng King Yue ini adalah keturunan langsungnya dan bakatnya tidak buruk. Tidak heran dia begitu sombong dan lalim. Tapi, lalu kenapa? Yang berdaulat adalah yang berdaulat, dan Leng King Yue adalah Leng King Yue. Mengapa Su Fang merasa takut? Ketika pemuda itu mengungkapkan identitas Leng King Yue, Leng King Yue memandang Su Fang dengan bangga. Dia ingin melihat ketakutan, kengerian, dan rasa rendah diri di mata Su Fang. Namun, hasilnya sangat mengecewakannya. Mata Su Fang masih dalam, sedingin es, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi yang terlihat dari matanya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia mengira Su Fang adalah orang gila. Karena kamu mengetahui identitas Nona Leng Muda, maka cepatlah dan lepaskan dia. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, agar tidak membawa kematian kepadamu. Pemuda itu memberi nasihat dengan lembut, dan sikapnya yang halus dan mulia terungkap sepenuhnya. Su Fang menatap pemuda itu dengan dingin. Siapa kamu? Apa menurutmu aku akan melepaskannya hanya karena kamu bilang begitu? Seorang pemuda dari Gunung Mendalam Barat mencibir dengan bangga. Ini adalah Lin Suang, tuan muda dari Sekte Bulan Beku Mendalam Barat. Dia berada di peringkat ketiga di antara sepuluh tuan muda hebat dari Alam Ilahi Mendalam Barat. Ketika para penggarap di sekitarnya mendengar identitas orang ini, mereka semua berseru. Pemuda itu masih terlihat berbudaya dan beradab. Dia tidak terlihat senang sama sekali. Sikap elegan salah satu dari sepuluh tuan muda agung dari Alam Ilahi Mendalam Barat terlihat sepenuhnya. Su Fang telah mendengar Qian Feng memperkenalkan sebelumnya bahwa Alam Ilahi Mendalam Barat memiliki sepuluh orang jenius yang tiada taranya. Mereka disebut sepuluh tuan muda hebat, dan Tian Qing yang mendalam dari Barat menduduki peringkat pertama. Agar Lin Suang berada di peringkat ketiga, dia jelas merupakan sosok yang kuat juga. Dia hanya kalah dengan Tian Qing yang mendalam dari Barat. Kultivasi orang ini sudah berada di Alam Mendalam Dao yang lebih rendah. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan. Jika tidak, Su Fang mungkin akan bertemu dengannya di seleksi surga Jiuxuan. Su Fang mencibir dengan acuh tak acuh. Leng Qing Yue dengan ceroboh menindas orang lain, dan kamu menonton pertunjukan itu dari pinggir lapangan. Ketika dia ingin membunuhku, kamu masih seperti ini. Sekarang, kamu melompat keluar dan mengatakan bahwa kamu memikirkan aku. Benar-benar menggelikan. Lin Suang tersenyum malu. Kursi ini memiliki niat baik. Jika Anda tidak menerimanya, kursi ini tidak dapat berbuat apa-apa. Su Fang lalu mencibir lagi. Jika saya tidak salah, Anda pasti berpikir bahwa kami para pembudidaya hanyalah sekelompok semut rendahan, sedangkan Leng Qing Yue adalah burung Phoenix yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika kami dibunuh olehnya, itu akan sia-sia, bukan? Anda melompat keluar sekarang tidak lebih dari ingin mengjilat si cantik dan memenangkan hatinya. Namun, Anda mengudara. Itu benar-benar membuatku merasa jijik. Su Fang tanpa ampun merobek topeng Lin Suang, membuat ekspresi Lin Suang menjadi kaku. Kamu, Lin Suang, adalah jenis sampah yang sama dengan Leng Qing Yue. Kamu yang disebut tuan muda dan jenius hanya mengandalkan kekuatan di belakangmu, tetapi berpikir bahwa kamu lebih unggul dari yang lain dan tinggi serta perkasa. Kenyataannya, kalian semua adalah sekumpulan sampah. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran dan memberi tahu Anda bahwa di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang mampu memprovokasi Anda, dan ada juga banyak orang yang tidak mampu Anda provokasi. Su Fang tersenyum mendominasi. Leng Qing Yue mencibir dengan nada menghina. Memang ada seseorang yang tidak mampu diprovokasi oleh kursi ini, tapi orang itu jelas bukan kamu. Siapa yang tahu gelombang? Tangan kanan Su Fang tiba-tiba terayun, dan tamparan yang sangat keras mendarat di wajah Leng Qing Yue. Kamu berani memukulku. Leng Qing Yue kaget dan marah saat dia menjerit. Longgar! Longgar! Tamparan! Segera setelah itu, selusin tamparan lagi mendarat di wajah Leng Qing Yue dari kiri ke kanan. Wajahnya yang tanpa celah langsung berubah menjadi kepala babi. Jeritan dan kutukan Leng Qing Yue berangsur-angsur berubah menjadi jeritan kesakitan yang tidak jelas. Sampah sepertimu, kamu telah kehilangan seluruh wajah Gunung Misteri Barat, dan juga kehilangan wajah penguasa yang berdaulat. Memukulmu akan mengotori tanganku, enyahlah. Su Fang menggoyangkan lengannya dan melemparkan Leng Qing Yue keluar, mendarat di antara murid-murid Gunung Misteri Barat. Kemudian, Su Fang dengan tenang duduk di tanah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bunuh dia, bunuh dia untukku! Leng Qing Yue mengeluarkan teriakan yang bergema di seluruh tempat. Murid-murid Gunung Misteri Barat itu mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Semuanya berada di Alam Daolort sementara Leng Qing Yue memiliki suan bau yang luar biasa, namun dia masih dengan mudah dikendalikan oleh Su Fang, apalagi mereka. Selain itu, Su Fang tampak sangat tenang, jadi dia jelas memiliki latar belakang yang bagus dan sama sekali tidak takut dengan identitas Leng Qing Yue. Jadi, mereka hanya akan meminta penghinaan jika mereka terus maju, dan murid-murid Gunung Misteri Barat ini memang memiliki kemampuan untuk membedakan. Lin Suang sangat bingung saat melihat Su Fang begitu tenang. Pada saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya, dan dia menghilangkan segala pemikiran untuk mengambil tindakan melawan Su Fang. Reputasi sebagai salah satu dari sepuluh tuan muda yang hebat tidak diperoleh dengan mudah, dan jika dia sedikit ceroboh dan gagal total dalam tugas yang begitu mudah, maka kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Apakah kamu puas sekarang? Sekarang setelah Anda puas, harga yang tidak dapat Anda tanggung akan menunggu Anda. Jangan terlalu sombong. Aku akan menunggu harganya. Su Fang tertawa dingin dengan nada meremehkan. Siapa yang berani menimbulkan masalah di hadapan Pintu Misteri? Pada saat ini, salah satu ahli yang menjaga Pintu Misteri berteleportasi, dan seutas tekanan langsung menyelimuti Su Fang dan menahan Su Fang. Leng King Yue menggertakkan giginya dan berteriak. Bunuh dia! Bunuh dia untukku! Lin Suang menghela nafas dengan menyesal. Aku sudah bilang kalau terburu-buru akan membuatmu membayar mahal. Kenapa repot-repot? Kamu berani menimbulkan masalah di hadapan Pintu Misteri dan melukai Nona Leng Muda. Kamu cukup berani. Pakar itu tersenyum mengerikan dan hendak menahan Su Fang. Su Fang mengaktifkan token perintah yang diberikan Sisuan Dauzu padanya dan melepaskan untayan aura. Ekspresi ahli itu langsung berubah ketika dia merasakan aura Sisuan Dauzu, dan dia menatap Su Fang dengan takjub. Kamu! Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kembalilah ke posisimu. Su Fang dengan belak-belakan menyela sang ahli. Iya. Sang Master tidak dapat menebak identitas Su Fang, tetapi dia juga tahu bahwa Su Fang memiliki hubungan yang baik dengan leluhur Dao Sisuan, jadi dia tidak berani ikut campur dalam urusan orang lain dan segera mundur ke gerbang tongsuan. Siapa orang yang bahkan sangat diwaspadai oleh para ahli gunung Sisuan? Aku tidak bisa melihat menembusnya. Aku benar-benar tidak bisa melihat menembusnya. Sepertinya orang ini adalah orang kuat dengan status luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia berani memprovokasi Leng King Yue? Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan terkejut. Lin Suang juga agak terkejut saat dia melihat Su Fang dengan bingung. Leng King Yue juga tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan penuh kebencian, Tunggu saja. Tidak peduli siapa kamu, dan tidak peduli seberapa hebat latar belakangmu. Aku tidak hanya ingin kamu mati, latar belakang di belakangmu juga akan mengalami kemalangan. Latar belakangku juga akan terpengaruh. Su Fang tertawa tanpa sadar. Latar belakangnya adalah Si Suan Dao Zu. Leng King Yue ingin membuat Si Suan Dao Zu menderita. Ini mungkin lelucon paling lucu di seluruh alam dewa Jiuxuan. Di dunia manusia, seseorang yang bisa membuat Si Suan Dao Zu menderita mungkin belum lahir. Terlalu malas untuk memperhatikan Leng King Yue, Su Fang memejamkan mata dan duduk bersila di tanah. Baru sekarang Qian Feng menyadari bahwa kultifator dingin di sebelahnya adalah orang penting. Tapi menyinggung Leng King Yue tidak akan berakhir dengan baik. Qian Feng ingin menjauh dari Su Fang tetapi takut akan balas dendam Leng King Yue. Dia hanya bisa berada di sisi Su Fang, gemetar ketakutan dan gentar. Jangan takut, denganku di sini, Leng King Yue tidak bisa melakukan apapun padamu. Su Fang tiba-tiba mengirim pesan ke Qian Feng. Qian Feng sedikit tenang. Mereka menunggu sekitar tiga tahun. Semakin banyak penggarap datang ke pintu misteri. Ada lebih dari seribu orang. Karena Si Suan Tian King harus melewati pintu misteri, semua orang hanya bisa menunggu di luar. Saat semua orang menunggu tanpa batas waktu, sesosok tubuh muncul di atas pintu misteri. Si Suan Tian King, Si Suan Tian King telah kembali. Teriakan terkejut menarik perhatian semua orang. Mereka semua memandangi sosok itu. Su Fang melihat, seperti yang diharapkan, itu adalah Si Suan Tian King yang terbang menuju pintu misteri bersama selusin pembudidaya. Dibandingkan ketika Si Suan Tian King menjadi pilihan surga dari Jiuxuan, auranya lebih halus. Dia tidak memiliki kesombongan di masa lalu, tetapi lebih tenang dan mendominasi. Si Suan Tian King, kita bertemu lagi. Su Fang tersenyum canggung dan terus duduk bersila di tanah. Saudara Senior Sekte Tian King, 3044. Siapa kamu? Si Suan Tian King memandang Leng King Yue dan mengangkat alisnya. Mereka yang mengikuti di belakang Si Suan Tian King semuanya adalah murid istimewa gunung Si Suan. Si Suan Ying juga ada di antara mereka. Ketika mereka melihat Leng King Yue, mereka semua tercengang. Jadi, ketika Su Fang menamparkan Leng King Yue, dia dengan sengaja ingin menghukum gadis sombong ini dengan menyuntikkan sedikit racun ke kulitnya. Meski hanya sedikit, namun membuat wajah Leng King Yue menjadi hitam dan nanah mengalir di beberapa tempat. Dia tampak seperti hantu jahat. Leng King Yue juga telah meminum pil penawar racun yang kuat, tetapi dia tidak dapat menghilangkan racunnya. Hasilnya, dia menjadi seperti ini. Bahkan Si Suan Tian King tidak bisa mengenalinya. Kamu adalah kakak muda Leng King Yue, kenapa kamu menjadi seperti ini? Si Suan Tian King akhirnya mengenali Leng King Yue dari auranya. Dia terkejut. Leng King Yue mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Su Fang. Orang gila itu. Dia mempermalukanmu. Aku sangat marah sampai berdebat dengannya, tapi malah dipermalukan olehnya. Si Suan Tian King mengetahui kepribadian Leng King Yue. Di Si Suan, selama dia tidak menindas orang lain, dia akan berterima kasih. Siapa yang berani mengganggunya? Jelas sekali bahwa Leng King Yue telah menendang lempengan besi kali ini dan menderita kerugian besar. Apa yang Si Suan Tian King tidak mengerti adalah bahwa orang yang menjaga gerbang pembukaan yang mendalam adalah seorang tetua yang kuat. Mengapa dia tidak membela Leng King Yue? Mendengar kata-kata Leng King Yue, Si Suan Tian King tersenyum malu. Junior Sister King Yue, apakah kamu memprovokasi orang yang kuat kali ini? Leng King Yue mengertakkan giginya dan berkata, orang itu memang kuat, tetapi sangat sombong. Kakak muda tidak ingin memprovokasi dia, tetapi dia mengatakan bahwa kakak senior Tian King tidak sebaik Su Fang dan bahkan tidak layak untuk dibawa sepatu Su Fang. Kakak muda sangat marah sehingga dia berdebat dengannya, tetapi dipermalukan olehnya. Alis Si Suan Tian King berkerut. Matanya yang tajam menyapu sosok yang duduk di depannya. Kalah dari Su Fang adalah kemunduran bagi hati Dao Si Suan Tian King. Dia melihatnya sebagai penghinaan besar dan menjadi tabu. Tidak ada yang berani menyebutkannya di hadapannya. Kata-kata Leng King Yue menyebabkan Tian King yang mendalam dari barat memiliki niat membunuh terhadap orang itu. Setelah ujian masuk kakak senior, aku akan mencari keadilan untuk kakak muda. Si Suan Tian King menganggup dan melangkah menuju gerbang pembukaan yang mendalam. Setelah kalah dari Su Fang di Jiuksuan Heavens Chosen, Si Suan Tian King bisa dikatakan pemberani setelah mengetahui rasa malu. Pergi berlatih kali ini, maju ke alam mendalam Dao, kekuatannya meroket. Dia ingin pergi dan mengujinya dengan tidak sabar. Hal-hal lain tentu saja harus dikesampingkan. Setelah mendapatkan janji Tian King yang mendalam dari barat, Leng King Yue sangat senang. Dia menatap tajam ke arah Su Fang, dan matanya yang hampir menyempit bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan tajam. Dengan kakak senior Tian King mengambil tindakan untukku, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Tuan muda Tian King akan mengikuti tes masuk. Kali ini, Tian King dari Si Suan pasti akan mampu memecahkan rekor yang dibuat oleh Lord Winsane, dan namanya akan mengguncang Si Suan. Melihat sosok yang berjalan menuju gerbang Tong Suan, kerumunan bersorak. Para penggarap lain di luar gerbang Tong Suan juga bergegas mendekat. Di depan gerbang Tong Suan, lebih dari 10 ribu orang berkumpul sekaligus. Pada saat ini, Si Suan Tian King menjadi pusat perhatian. Pembangkit tenaga listrik yang menjaga gerbang Tong Suan berkata kepada Si Suan Tian King sambil tersenyum, Si Suan Tian King, kali ini kau pasti mampu memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Terima kasih banyak atas pujian penatua. Si Suan Tian King menganggupkan kepalanya dan berjalan di bawah gerbang Tong Suan tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Sebuah Suan Guang menyembur keluar dari dalam tubuhnya, berubah menjadi roda cahaya satu demi satu. Secara mengejutkan terdapat 9 ribu roda cahaya, yang semuanya terwujud dari pikiran, yang terus-menerus mengubah berbagai fenomena langit dan bumi. Adegan ini membuat banyak kultifator di pinggiran menjadi gempar sekali lagi. Baru saja maju ke alam mendalam dao, Si Suan Tian King sebenarnya mampu melepaskan 9 ribu pikiran. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik alam mendalam dao atas. Terlihat betapa luar biasa Si Suan Tian King. Si Suan Tian King ini sungguh luar biasa. Setelah maju ke alam mendalam dao, kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu hanya alam mendalam dao atas. Sementara aku sudah bersiap untuk menyerang alam dao void pada saat ini dan sudah melemparkannya jauh ke belakang. Bahkan jika kekuatannya meningkat 10 kali lipat, jarak di antara kita masih sangat jauh. Su Fang memandang Si Suan Tian King dan menyeringai menghina. Si Suan Tian King, jenius nomor satu Si Suan, sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Su Fang ketika dia menjadi terpilih surga di Jiuk Suan. Sekarang, dia bahkan kurang berkualitas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kedua sisi pilar pintu gerbang Tong Suan, pola dewa dan diagram fenomena yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dengan 10 ribu Suan Guang menyelimuti Si Suan Tian King di dalamnya. Kekuatan ilahi yang menakjubkan menghantam Si Suan Tian King gelombang demi gelombang, ingin meledakannya keluar dari gerbang Tong Suan. Namun, roda surgawi fenomena segudang yang dilepaskan oleh Si Suan Tian King menghancurkan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh gerbang Tong Suan lapis demi lapis. Pilar pintu di kedua sisi gerbang Tong Suan menyala satu demi satu, melepaskan kekuatan ilahi yang lebih menakjubkan. Namun, di bawah roda surgawi Si Suan Tian King, mereka hancur selapis demi selapis. Sama seperti ini, gerbang Tong Suan menyala dengan kecepatan yang mencengangkan, menandakan kebangkitan Si Suan Tian King yang menantang surga. Seribu kaki, tiga ribu kaki, lima ribu kaki. Seribu kaki, tiga ribu kaki, lima ribu kaki. Gerbang Tong Suan menyala sedikit demi sedikit, naik hingga tujuh puluh ribu kaki sebelum perlahan melambat. Namun, hal itu tetap tidak berhenti. Delapan puluh ribu kaki. Di bawah tatapan semua orang, pola dan diagram dewa di kedua sisi gerbang Tong Suan menyala di ketinggian delapan puluh ribu kaki. Suara mendesing. Seruan dan seruan bergema seperti guntur musim semi di depan gerbang Tong Suan. Ketika Wein Sein mengikuti tes Dao Rilem Rilem saat itu, tingginya hanya sedikit lebih dari delapan puluh ribu kaki. Delapan puluh ribu kaki. Itu berarti dia akan mendapatkan pencapaian ahli Dao Sein di masa depan, atau bahkan lebih tinggi. Semua orang menyaksikan kebangkitan ahli Dao Sein. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget. Bangkit. Si Suan Tian Qing mengeluarkan raungan marah saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran energi. Itu langsung berubah menjadi roda cahaya berukuran seratus kaki. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat berevolusi dari Dao Surgawi meletus. Ledakan. Kekuatan ilahi Tong Suan Gate yang menindas hancur sekali lagi. Pola dan diagram ilahi di ketinggian delapan puluh lima ribu kaki tiba-tiba berkembang dengan Suan Guang yang cemerlang. Dalam sekejap. Seluruh objek diterangi oleh cahaya saat Suan Guang yang tak terbatas bergegas keluar dari penghalang dan bersinar ke segala arah. Delapan puluh lima ribu kaki. Si Suan Tian Qing benar-benar memecahkan rekor Wein Sein dan bahkan melampauinya dengan selisih yang besar. Tuan muda Tian Qing perkasa. Si Suan Tian Qing pasti akan menjadi Dao Sein yang kuat di masa depan. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi Dao Zu tertinggi. Si Suan Tian Qing akan terbang ke langit mulai sekarang. Semua orang akan mengaguminya. Tak seorang pun di alam ilahi Si Suan yang bisa melampauinya. Keberuntungan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Saya benar-benar bisa menyaksikan kebangkitan Si Suan Tian Qing. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berteriak kaget, berapa banyak orang yang terkejut, dan berapa banyak orang yang kagum. Si Suan Tian Qing terhuyung saat auranya langsung menjadi putus asa. Segera setelah itu, dia diledakkan oleh kekuatan ilahi gerbang Tong Suan. Jelas sekali dia telah mengeluarkan banyak energi. Namun, semangatnya melonjak saat dia menunjukkan keagungan seorang ahli. Semua orang memandangnya. Selamat, Tuan Muda Tian Qing. Selamat. Selamat kepada Si Suanku. Mulai sekarang, seorang jenius kuat lainnya telah muncul. Para ahli yang menjaga gerbang Tong Suan, serta Lin Suang, Si Suan Ying, dan para jenius lainnya, semuanya maju untuk memberi selamat kepada Si Suan Tian Qing. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan nada suara mereka penuh sanjungan. Saat ini, Si Suan Tian Qing seperti matahari yang terik di langit. Tidak peduli seberapa terang bintang-bintang itu, mereka redup jika dibandingkan. Tidak ada yang bisa menandingi dia dalam kejayaan. Si Suan Tian Qing merasa seolah-olah dia melayang di tengah sanjungan dan ucapan selamat semua orang. Seorang murid khusus Si Suan berteriak, terakhir kali di Jiuksuan's Heaven's Choice, Su Fang mengandalkan bantuan dan harta Dauzu untuk menang melawan Tuan Muda Tian Qing dan Huditian. Sekarang dia bertemu Su Fang lagi, Tuan Muda Tian Qing pasti akan menjadi seperti itu. Mampu menghancurkannya. Si Suan Ying juga berkata dengan nada mendominasi, Su Fang itu hanyalah orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan. Dia bisa menjadi sombong untuk sementara waktu, tetapi bisakah dia menjadi sombong selamanya? Ketika dia datang ke Si Suan, kakak laki-lakiku pasti akan memberinya pelajaran. Si Suan Tian Qing tersenyum santai, tapi dia juga merasa kasihan di hatinya. Sayang sekali, bahkan jika aku mengalahkan Su Fang, aku tidak akan memiliki kesempatan seperti pilihan surga Jiuksuan. Sayang sekali. Leng Qing Yue maju ke depan dan berkata, Saudara senior sekte Tian Qing, sepertinya seseorang sangat meremehkan penampilanmu sekarang. Selesai, dia menunjuk ke arah Su Fang. Su Fang sedang duduk bersila di belakang dan dihadang oleh kerumunan. Saat Leng Qing Yue menunjuk, kerumunan itu buru-buru pindah ke samping untuk memperlihatkan Su Fang. Benar saja, seperti yang dikatakan Leng Qing Yue, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, rasa hormat, atau rasa hormat. Hanya Su Fang yang duduk di sana dengan tenang dengan seulas senyum tipis yang menunjukkan rasa jijik di sudut mulutnya. Lin Suang berkata, orang ini hanyalah orang gila. Dia pernah menghina Saudara Tian Qing sebelumnya dan memiliki ekspresi seperti itu sekarang. Dia hanya iri pada Saudara Tian Qing. Tidak perlu menurunkan dirimu ke levelnya. Orang ini terlihat halus dan mulia, tapi sebenarnya dia sangat kejam. Dia sengaja memprovokasi Si Suan Tian Qing. Si Suan Tian Qing belum pernah melihat dengan jelas penampilan Su Fang sebelumnya. Ketika dia melihat topeng es itu, hatinya bergetar tanpa alasan. Orang ini agak aneh. Si Suan Tian Qing diam-diam waspada. Kemudian dia berkata dengan acu tak acu kepada Su Fang, yang mulia sepertinya bukan seorang kultifator Si Suan. Raja ini tidak memiliki permusuhan dengan yang mulia, jadi mengapa Anda menghina raja ini? Adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Orang ini tidak akan beruntung. Saya tidak tahu dari mana orang gila ini berasal, tapi dia berani menjadi sombong di depan gerbang tongsuan dan memprovokasi tuan muda Tian Qing. Dia mendekati kematian. Semua orang memandang Su Fang. Mereka semua mengira Su Fang akan mendapat masalah besar. Si Suan Tian Qing bukanlah orang yang murah hati. Kali ini, meski dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Kian Feng, yang berdiri di samping Su Fang, sangat ketakutan hingga dia gemetar dan jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Menghina kamu. Su Fang tertawa tanpa sadar. Kemudian dia berkata dengan acu tak acu, seseorang mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa kamu lebih rendah dari Su Fang. Saya hanya tersenyum dan Leng Qing Yue ingin membunuh saya. Apakah ini dianggap menghina Anda? Selain itu, inilah kebenarannya. Anda lebih rendah dari Su Fang. Siapa di Jiuksuan yang tidak mengetahui hal ini? Si Suan Tian Qing berkata dengan acu tak acu, ya, Anda mengatakan yang sebenarnya. Raja ini lebih rendah daripada Su Fang. Namun, itu sudah menjadi sejarah. Satu kegagalan bukanlah apa-apa. Tidak ada seorang pun yang tidak terkalahkan selamanya. Bahkan ahli Dauzu pun tidak bisa melakukan itu. Setelah jeda, aura arogan dan mendominasi muncul secara spontan. Kegagalan itu menjadi keberanian dan motivasi bagi kebangkitan raja ini. Itu membantu raja ini bangkit dalam menghadapi kesulitan. Jika aku bertarung dengan Su Fang lagi, raja ini akan menginjak kepalanya dan membuktikan kepada dunia bahwa dia hanyalah batu loncatan bagi raja ini. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Saya baru saja menyaksikan kejayaan jenius nomor satu dari domain ilahi sisuan dalam ujian gerbang tongsuan, dan sekarang saya dapat mencicipi mulut Anda. Anda memang layak menjadi nomor satu di sisuan. 3045 Penatua yang menjaga pintu pembukaan mendalam tiba-tiba mengirim pesan ke Suan Tianqing Barat. Tuan Muda Tianqing, identitas orang ini sedikit misterius, belum terlambat untuk menangkapnya setelah menyelidikinya. En. Tatapan tajam Suan Tianqing dari barat menyapu sesepu itu dan dia mendengus tidak puas. Saat ini, Su Fang dengan tenang berjalan ke arah pintu pembuka yang mendalam. Sosok si Suanying melintas dan menghalangi jalan Su Fang. Dia berkata dengan nada membunuh, kamu mempermalukan kakak laki-laki kursi ini, menurutmu kamu akan pergi kemana? Su Fang mencibir dan berkata, hanya karena aku mengatakan kebenaran, kamu ingin membawaku ke balai hukuman. Apakah kamu bahkan tidak berani mengatakan kebenaran di Gunung Suan Barat? Suan Tianqing Barat berkata dengan acuh tak acuh, tunggu apa lagi? Washu washu washu. Dengan si Suanying yang memimpin, selusin murid Gunung Suan Barat menyerang Su Fang dengan senyuman sombong dan kejam. Ledakan. Kehadiran luas yang hanya bisa diledakan oleh para penggarap dao mendalam dari tubuh Su Fang dan membuat si Suanying dan yang lainnya terbang. Sosok Su Fang melintas dan dia berteleportasi ke pintu pembuka yang mendalam. Tindakan Su Fang mengejutkan semua orang. Suan Tianqing Barat mencibir. Kultifator dao mendalam. Anda menyembunyikan kekuatan Anda, seperti yang diharapkan, Anda memiliki motif tersembunyi. Huff, kamu telah memasuki pintu pembuka yang mendalam. Apakah Anda berencana masuk ke dalam perangkap di Gunung Suan Barat? Suan Tianqing Barat, bukankah kamu bilang kamu ingin menghancurkanku? Aku akan memberimu kesempatan. Su Fang mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya. Topeng tanpa wajah kebencian jatuh dari wajahnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Kehadirannya juga berubah. Su Fang. Cahaya Suan Tianqing Barat berubah dan dia tenggelam dalam keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa. Su Fang, dia adalah Su Fang. Su Fang juga datang ke Si Suan. Bukan hanya Suan Tianqing Barat, semua orang terkejut dan berseru. Meskipun Tianqing dari Si Suan dan yang lainnya telah berulang kali meremehkan Su Fang dan menyebabkan para pembudidaya Si Suan memiliki kesan buruk terhadap Su Fang, berpikir bahwa dia hanyalah orang gila yang mengandalkan Dao Zu Si Suan. Para penggarap Si Suan semuanya terkejut ketika mereka melihat Su Fang. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung Dao Zu dan jenius nomor satu di umat manusia. Siapa yang tidak kaget dan kagum? Jadi dia Su Fang, penatua yang menjaga gerbang pembukaan yang mendalam terkejut dan bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak bertindak gegabuh sebelumnya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Fang memandang Lengqing Yue dan mencibir, Kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak hanya akan mati di tanganmu, tetapi bahkan pendukungku juga tidak akan beruntung. Tuanku adalah daul leluhur Si Suan, dan dia adalah pendukungku. Apakah anda ingin dia mengalami kemalangan? Kepala Lengqing Yue berdengung dan menjadi kosong dalam sekejap. Dia hanyalah keturunan yang sedikit berbakat dari penguasa gunung Si Suan. Segala sesuatu tentang Si Suan adalah milik Si Suan Dao Zu. Penguasa adalah murid Si Suan Dao Zu. Dia ingin Si Suan Dao Zu menderita. Washu 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 Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Lengqing Yue, mata mereka dipenuhi simpati. Putri surga yang sombong dan mendominasi kali ini telah berhasil mengalahkannya. Dia benar-benar tidak beruntung. Tidak menghormati leluhur Dao adalah kejahatan serius. Jika dia benar-benar diselidiki, setidaknya dia akan diusir dari Gunung Hitam Barat, dan setidaknya budidayanya akan lumpuh. Su Fang, dia adalah Su Fang. Sebenarnya aku sudah lama tinggal bersama Su Fang. Qian Feng menatap Su Fang, tercengang. Dia benar-benar linglung. Su Fang memandang Si Suan Tian Xing lagi. Saya pikir anda adalah seseorang, tetapi saya tidak berharap anda menjadi begitu sombong setelah baru saja maju ke alam mendalam Dao. Dengan hati Dao seperti itu, bahkan jika anda melampaui kakak senior Wayne Shane dalam ujian gerbang pembukaan mendalam, masa depan anda pencapaiannya akan sangat terbatas. Menjadi Dao Shane hanyalah sebuah hayalan. Su Fang, jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku lagi. Si Suan Tian Xing mengeluarkan teriakan yang mendominasi, niat bertarungnya melonjak saat dia melangkah menuju gerbang pembukaan yang mendalam. Lawan aku, anda tidak lagi memiliki hak tersebut sekarang. Su Fang tersenyum angkuh. Sebuah suan guang muncul dari antara alisnya, berubah menjadi roda surgawi sembilan matahari yang perlahan naik di atas gerbang pembukaan yang mendalam. Di alam semesta pancang, ia dipandang rendah oleh Raja Sejati Guntur Segudang. Kemudian, Myriad Thunder True Monarch memberitahu peti mati surgawi, menyebabkan dia tidak hanya kehilangan laba-laba keberuntungannya, tetapi juga jatuh ke dalam jurang surgawi dan nyaris lolos dari kematian. Di depan gerbang pembukaan yang mendalam, Su Fang menyaksikan sikap mendominasi dan mendominasi dari Leng Qing Yue, Si Suan Tian Xing, dan murid gunung Suan Barat lainnya. Su Fang datang ke Si Suan sendirian. Jika dia tidak ingin dikucilkan dan didiskriminasi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Su Fang juga memahami bahwa alasan Si Suan Dauzu mengirimnya sendirian sebenarnya adalah ujian baginya. Cara Su Fang membuktikan dirinya adalah dengan menunjukkan kekuatan dan bakatnya. Dengan sikap mendominasi dan mendominasi, dia bisa menyapu segalanya dan mengintimidasi Si Suan, menyebabkan mereka yang mencoba menghadapinya menjadi takut padanya. Dia ingin menggunakan ujian gerbang pembukaan mendalam untuk menginjak Si Suan Tian Xing dan memamerkan kekuatannya ke seluruh alam ilahi Suan Barat. Ledakan. Mesin terbang dan diagram ilahi pada pilar di kedua sisi gerbang pembukaan mendalam langsung menyala, meletus dengan tekanan ilahi menakjubkan yang turun ke Su Fang. Retak-retak-retak. Roda surgawi sembilan matahari berguncang, menghancurkan tekanan ilahi dari gerbang pembuka yang mendalam. Boom-boom-boom. Gelombang demi gelombang tekanan dan dampak bergulir ke arah Su Fang. Suan Guang pada pilar di kedua sisi gerbang pembukaan mendalam juga menyala segmen demi segmen. Ketika tingginya hampir 10 ribu kaki, roda surgawi sembilan matahari hancur. Su Fang dikabarkan adalah seorang jenius yang menentang surga. Tidak disangka dia tidak sesuai dengan namanya. Hanya 10 ribu kaki, dan dia berani menjadi begitu sombong di depan Tuan Muda Tianxing. Saya pikir dia luar biasa. Jadi dia biasa saja. Gelombang cibiran menghina terdengar dari kerumunan. Ledakan. Su Fang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Budidaya alam mendalam dao atas benar-benar meletus, mengembunkan roda cahaya lainnya. Roda surgawi yin yang membubung ke langit. Alam mendalam dao atas. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa melewati langkah besar dari seorang kultifator dao lord untuk maju ke alam mendalam dao atas hanya dalam jangka waktu tertentu. Sisuan Tianxing merasakan aura Su Fang, dan ledakan terdengar di kepalanya seperti guntur. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia maju ke alam mendalam dao, menerima penghormatan dari banyak orang. Namun, dibandingkan dengan kecepatan peningkatan Su Fang, dia dihitung sebagai apa? Semua jenius sisuan itu mengalami perubahan ekspresi, lalu tatapan mereka menjadi lesu. Segera setelah itu, gelombang-gelombang dahsyat melonjak di hati mereka. Setiap kultifator terkejut, melihat Su Fang di bawah gerbang pembukaan yang mendalam, mata mereka penuh keraguan. Bum bum bum. Roda yin yang surgawi menghancurkan gelombang demi gelombang tekanan dan benturan, menyebabkan gerbang pembukaan mendalam mengjulang lebih dari 30 ribu kaki. Segera setelah itu, Su Fang melepaskan roda surgawi satu demi satu secara berurutan. Cahaya di gerbang pembukaan mendalam naik hingga lebih dari 70 ribu kaki sekaligus sebelum perlahan melambat. Su Fang tidak bisa hadir. Su Fang memang seorang jenius yang luar biasa, bahkan melampaui sisuan Tianxing. Apa yang diuji oleh gerbang pembukaan mendalam adalah kemampuan ilahi para murid sisuan. Su Fang belum memahami terlalu banyak kemampuan ilahi sisuan. Ingin melampaui sisuan Tianxing dalam ujian gerbang pembukaan mendalam tidak mungkin. Saya mendengar bahwa alasan mengapa Su Fang mampu mengalahkan Tuan Muda Tianxing di Jiuksuan bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga dengan mengandalkan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga, laba-laba keliling, dan beberapa harta karun lainnya. Dalam hal bakat dan kemampuannya yang sebenarnya, dia masih kalah dengan Tuan Muda Tianxing. Setelah pilihan surga Jiuksuan, Su Fang selalu mengikuti Lord Dao Zu selama periode waktu ini. Untuk dapat maju ke alam mendalam dao atas dalam waktu sesingkat itu, Lord Dao Zu harus membersihkan sum-sumnya secara pribadi. Jika tidak, bagaimana bisa mungkinkah ada kecepatan peningkatan yang begitu cepat? Bukankah itu luar biasa? Semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat lagi, meremehkan Su Fang dah. Dalam hati setiap orang, Su Fang adalah orang luar. Tidak ada yang mau melihat orang luar melampaui seluruh jenius sisuan. Tentu saja, mereka memiliki semacam penolakan terhadap Su Fang. Siapa yang tahu? Diskusi Ryu semua orang tiba-tiba berhenti pada saat berikutnya. Su Fang tiba-tiba melompat, dan benar-benar terbang tepat di atas gerbang pembukaan yang mendalam, melintasi udara, terbang ke ketinggian 70 ribu kaki dalam sekecap. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan turun dengan suara keras, berdampak pada tubuh Su Fang, hati Dao, dan mengguncang jiwa sumbernya. Istirahatlah untukku. Sosok Su Fang tiba-tiba tenggelam, dan segera setelah itu, dia melancarkan pukulan. Pukulan yang sederhana dan tanpa hiasan, tetapi berisi semacam ritme Dao surgawi yang menakjubkan. Saat pukulannya meledak, ia meledak dengan suara seperti gemuruh genderang surgawi. Ledakan. Tekanan mengerikan yang dikeluarkan oleh gerbang pembukaan mendalam runtuh dalam sekejap. Sosok Su Fang terbang, dan benar-benar terbang lebih dari 10 ribu kaki dalam satu tarikan napas. Ketinggian saat ini sangat mendekati 90 ribu kaki. Us, gelombang. Banyak pembudidaya Suan Barat di depan gerbang pembukaan yang mendalam pertama-tama tercengang, dan kemudian mereka melontarkan gelombang seruan yang mengejutkan. Pukulan Su Fang tidak hanya memecahkan tekanan gerbang pembukaan yang mendalam, tetapi juga rekor ujian gerbang pembukaan yang mendalam. Rekor yang baru saja dibuat Siksuan Tianxing dipecahkan dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini Su Fang. Manusia ajaib nomor satu di Jiuksuan sungguh luar biasa. Dia melampauinya, Su Fang dengan mudah melampaui Siksuan Tianxing. 88 ribu kaki, rekor ini, saya khawatir tidak ada yang bisa memecahkannya lagi. Tidak seorang pun sebelum dan sesudahnya. Keajaiban nomor satu di Jiuksuan. Aku harus mengakui kekalahan. Pada saat ini, kerumunan telah melupakan perasaan Siksuan Tianxing, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keterkejutan, kekaguman, ketidakpercayaan, dan segala macam emosi sebelumnya terfokus pada Siksuan Tianxing, tetapi sekarang mereka terfokus pada Su Fang, dan mereka sepuluh kali lebih terkejut dan terpesona daripada sebelumnya. Tubuh Siksuan Tianxing bergetar, dan keyakinan kuat yang baru saja dia bangun mulai goyah. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan, siapa yang mengira bahwa semua kerja kerasku dan penampilan luar biasa hari ini adalah demi kebangkitan Su Fang yang menantang surga. Su Fang meminjam kekuatan hati selayar, dan bukan kekuatannya sendiri. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa melampauiku. Siksuan Tianxing terus mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri, dan baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Tubuh Su Fang mulai terjatuh, dan dia mendarat di tanah. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Su Fang tiba-tiba menjentikan jarinya ke atas gerbang pembukaan yang mendalam. Lingkaran kecil cahaya, warna kekacauan, terbang keluar dari ujung jarinya, dan saat naik, lingkaran itu dengan cepat meluas, dan berubah menjadi roda cahaya besar yang kacau yang menggelinding. Roda Surgawi Hong Meng. Boom-boom-boom. Gerbang pembukaan yang mendalam melepaskan kekuatan yang sepuluh kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan itu telah melampaui alam mendalam dao, dan bahkan alam kekosongan dao tengah. Itu sebanding dengan tekanan alam dao void atas, dan meledak menuju roda Surgawi Hong Meng. Setelah serangkaian tabrakan, seluruh gerbang pembukaan mendalam berguncang, dan materialnya juga bergetar hebat. Siapa-siapa-siapa? Pilar-pilar di kedua sisi gerbang pembukaan mendalam menyala terus-menerus. Sembilan ribu kaki. Sembilan ribu tiga ratus kaki. Sembilan ribu tujuh ratus kaki. Tiga ribu empat puluh enam. Di bawah tatapan linglung, pilar di kedua sisi gerbang pembukaan mendalam menyala sepenuhnya. Bahkan balok gerbang dan papan nama gerbang melepaskan suan guang yang mempesona. Dalam sekejap, suan guang bersinar ke segala arah. Bukan hanya material dan ruang di sekitarnya. Apa yang tidak dapat dilihat oleh siapapun adalah seluruh gunung hitam barat tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya. Bes-bes-bes. Kepala semua orang berdenging. Dikatakan bahwa mereka yang bisa mencapai delapan puluh ribu kaki dalam ujian gerbang pembukaan mendalam memiliki peluang untuk menjadi orang suci dao di masa depan. Mereka yang berada di atas sembilan puluh ribu kaki memiliki peluang untuk menjadi dao su. Su Fang telah menyebabkan gerbang pembukaan yang mendalam menyala. Apa maksudnya ini? Apakah pencapaiannya di masa depan akan melampaui dao su? Bagaimana ini mungkin? Suosh suosh suosh. Kesadaran halus muncul di langit di atas gerbang pembukaan yang mendalam. Para ahli yang tiada taranya di Western Black Mountain dan faksi-faksi utama Western Black merasa khawatir dengan keributan tersebut. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Menipu, Su Fang pasti menggunakan semacam metode curang. Mungkin ujian Siksuan Tianqing sebelumnya terlalu mengejutkan dan menyebabkan susunan gerbang pembuka mendalam menjadi kacau. Tidak masuk akal, bagaimana gerbang pembukaan yang mendalam bisa menyala dengan suan duang. Ini jelas curang. Setiap orang merasa sangat sulit menerima kenyataan ini. Maka mereka menemukan berbagai macam alasan yang mereka anggap masuk akal dan sangat yakin dengan alasan yang mereka buat. Curang, gerbang pembuka yang mendalam rusak. Su Fang mendengar diskusi itu dan mencibir ke dalam. Lalu dia melihat Siksuan Tianqing. Siksuan Tianqing, apakah kamu tidak ingin menginjak kepala Su Fang? Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak punya hak. Anda tidak memilikinya di masa lalu, dan Anda tidak akan memilikinya sekarang. Adapun masa depan, Anda tidak akan pernah memiliki hak. Siksuan Tianqing terhuyung, kepercayaan di hatinya runtuh saat ini. Baru sekarang dia mengerti apa artinya jatuh, semakin tinggi seseorang mendaki. Dia merasa seolah-olah dia telah naik tinggi ke awan, tetapi dia hanya diam di sana sesaat sebelum jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tatapan dingin Su Fang menyapu Leng Qingyue, Lin Suang, Si Suanying dan murid-murid kulit hitam barat lainnya. Tubuh Leng Qingyue gemetar seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Mengesampingkan identitas Su Fang, hanya berdasarkan kekuatan dan potensi masa depan, bahkan Tianqing dari Misteri Barat tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, apalagi dia, Leng Qingyue. Murid Si Suan yang mengejek dan menyerang Su Fang merasakan hati mereka bergetar. Kian Feng, temukan aku saat kita mencapai gunung Sik Suan. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Kian Feng, yang berada di belakang kerumunan. Kemudian dia mengeluarkan token yang diberikan Si Suan Dauzu padanya. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan kekuatan Sen pelindung. Dia dengan tenang melangkah ke kedalaman gerbang Tong Suan dan tersapu oleh kekuatan Sen yang memutar. Sosoknya menghilang tanpa jejak. Begitu saja, Su Fang mengumumumkan kedatangannya dengan cara yang sangat mendominasi dan sombong. Sombong? Su Fang itu benar-benar terlalu sombong. Ini jelas meremehkan para kultifator Si Suan kita. Itu hanya curang. Apa gunanya sombong? Cepat atau lambat? Kamu akan ketahuan. Huff, tidak peduli betapa menakjubkannya bakat dan kekuatannya, dia paling banyak adalah seorang kultifator Dao yang mendalam. Berapa banyak gelombang yang bisa dia buat di Gunung Sik Suan? Lama setelah Su Fang pergi, para jenius Gunung Si Suan akhirnya berbicara dengan marah. Para penggarap lainnya diam dan tidak berani menyela. Namun, semua orang tahu bahwa Gunung Sik Suan tidak akan begitu damai dalam beberapa hari mendatang. Berita ujian Su Fang di gerbang Tong Suan dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi misteri barat. Gunung Sik Suan dan faksi lainnya semuanya terguncang. Nama Su Fang juga dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi misteri barat. Hampir setiap kultifator tahu bahwa murid langsung Si Suan Dao Zu, jenius nomor satu umat manusia, Su Fang, telah datang ke Sisuan. Setelah Su Fang melangkah ke ruang di belakang gerbang pembukaan yang mendalam, dia sekali lagi mengalami keadaan tanpa bobot dan berpindah-pindah melalui barisan. Pada saat tubuhnya kembali berat, dia sudah muncul di platform besar yang mengambang di kehampaan di luar Western Mystery Mountain. Dia menoleh. Puncak-puncak aneh mengjulang tinggi ke langit, mengguncang langit. Di tengah pengepungan terdapat puncak utama yang megah dengan radius tidak kurang dari 10 juta kilometer. Di puncak utama, energi roh yang murni, bermutu tinggi, dan tak terbatas berputar dalam bentuk awan. Bunga-bunga dan pepohonan aneh tumbuh di seluruh gunung, dan segala jenis burung dan binatang langka berkeliaran. Pavilion dan istana berkelap-kelip masuk dan keluar dari awan. Ini Gunung Siksuan. Su Fang tercengang melihat kemegahan Gunung Siksuan. Kemudian, Su Fang membuat penemuan menakjubkan dari aura Gunung Siksuan. Tidak hanya memiliki energi roh murni dan bermutu tinggi serta aura dunia, ia juga sedikit mengandung energi primordial yang dikenal Su Fang. Gunung Siksuan tidak diciptakan oleh kemampuan ilahi. Gunung itu secara alami terbentuk dari kedalaman kekacauan primal dan dipindahkan ke sini oleh guru. Tidak terlalu aneh jika Gunung Siksuan mengandung energi asal. Su Fang berspekulasi, hatinya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Gunung Siksuan mengandung energi primordial yang terbentuk secara alami. Sulit bagi pembudidaya biasa untuk menyerapnya, dan bahkan berakibat fatal. Namun bagi Su Fang, itu adalah bahan budidaya yang sangat bagus. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Saat dia sedang berpikir, suara mendesing, suara mendesing. Serangkaian pemikiran tiba-tiba muncul dari ketiadaan, berubah menjadi serangkaian sosok. Aura dari sosok-sosok ini sungguh luar biasa. Hampir semuanya dibentuk oleh pemikiran para ahli di atas alam Dao Void. Bahkan ada seorang Dao Sein di antara mereka. Penampilan Su Fang dalam persidangan gerbang Tong Suan telah mengejutkan semua orang. Para ahli Western Black Mountain ini tidak sabar untuk melihat orang seperti apa Su Fang itu. Seorang lelaki tua menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Su Fang, murid Ling Xiaozi memberi hormat kepada paman bela diri Su Fang. Su Fang tercengang. Paman bela diri. Orang tua itu berkata, guru dari murid ini adalah orang suci anggur. Jadi dia adalah murid Wayne Sage. Namun, dia agak terlalu tua untuk memanggil Su Fang sebagai paman bela diri. Ini membuat Su Fang merasa aneh. Saya adalah penguasa puncak pemecah surga, saudara muda Su Fang. Apakah anda tertarik memasuki puncak pemecah surga untuk berkultivasi? Pakar Dao Sein mengangguk ke arah Su Fang. Nada suaranya sangat ramah dan bahkan sedikit sopan. Su Fang memberi hormat kepada kakak senior Yin. Su Fang buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah ahli Dao Sein. Sebelum memasuki gerbang Tong Suan, Su Fang telah belajar banyak tentang gunung hitam barat dari Qian Feng. Ada total sembilan Dao Sein di Western Black Mountain. Beberapa adalah murid Dao Zu Hitam Barat, sementara yang lain kemudian bergabung dengan Gunung Hitam Barat. Dari sembilan orang Suci Dao, selain penguasa dan tiga tetua agung yang tinggal di puncak utama, orang Suci Dao lainnya memilih puncak lain dengan energi roh melimpah sebagai tempat latihan mereka. Pakar Dao Sein di depannya adalah penguasa puncak pemecah surga. Namanya adalah Yin Potian, dan dia adalah salah satu dari sembilan orang Suci Dao. Dia juga murid dari Dao Zu Hitam Barat. Ling Xiao Zi berkata, sebelum guru pergi ke Medan Perang Southern Black Mountain, dia berulang kali memberitahu murid ini bahwa ketika Marsial Uncle Su Fang tiba di Western Black Mountain, saya harus membiarkan dia memasuki Wain Sein Peak. Marsial Uncle Yin, tolong jangan, aku tidak akan mempersulit murid ini. Baik, kakak senior pemabuk telah memimpin lagi. Su Fang, datanglah ke puncak pemecah surga kakak senior jika kamu punya waktu. Yin Potian hanya bisa menyerah. Saat dia menganggup pada Su Fang, sosoknya dengan cepat menghilang. Para ahli lain dari Western Black Mountain semuanya maju ke depan dan mengobrol dengan Su Fang. Mereka semua sangat ramah. Para ahli dari Western Black Mountain ini semuanya adalah tetua yang kuat di Western Black Mountain. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki kekuatan yang besar. Mereka begitu sopan kepada Su Fang bukan hanya karena Su Fang adalah murid dauzu, tetapi juga karena penampilan mengejutkan Su Fang dalam ujian gerbang tongsuan. Mereka dapat melihat bahwa Su Fang pasti akan menjadi sosok yang tiada taranya di masa depan, jadi mereka berusaha bersahabat dengan Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari Peron, apa yang kalian lakukan, masing-masing dari kalian. Su Fang, cepat datang ke Aula Utama Puncak Utama. Tuan yang berdaulat. Ling Xiaozi dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi hormat. Mereka semua menangkupkan tinju ke arah Su Fang, lalu berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang tanpa jejak. Pemilik suara itu seharusnya adalah penguasa Gunung Hitam Barat. Dari nada suaranya, dia sepertinya tidak terlalu senang. Su Fang menebak dalam hatinya. Dia kemudian terbang dari Peron dan perlahan terbang menuju Puncak Utama. Dia mendarat di alun-alun Puncak Utama. Sesampainya di depan Aula Utama berwarna hitam yang megah dan husuk, seorang pria parubaya berjalan keluar dari istana. Matanya yang dingin menyapu Su Fang dan dia berkata dengan nada mengesankan, kamu adalah Su Fang. Tetap di sini dan tunggu penguasa memanggilmu. Alis Su Fang berkerut. Ia hanya bisa dengan patuh menunggu di tangga pintu masuk utama istana. Su Fang punya firasat buruk di hatinya. Penguasa Western Black Mountain adalah kakak laki-lakinya, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke Western Black Mountain. Secara logika, penguasa seharusnya memanggilnya secara langsung dan tidak membiarkannya tergantung di sini. Sepertinya kakak senior penguasa ini berpikiran sempit, pikir Su Fang dalam hati. Siapa yang tahu gelombang. Dia sebenarnya menunggu lebih dari 10 hari, tetapi penguasa masih tidak memanggilnya. Saat aku memasuki gerbang mendalam, aku menunjukkan kekuatan pada semua orang, tapi penguasa segera membalas budi. Dia berencana memberiku unjuk kekuatan. Su Fang mencibir dalam hatinya dan berdiri di sana dengan gagah. Para petinggi, tetua, dan murid Gunung Hitam Barat yang selama ini memperhatikan Su Fang tahu bahwa Su Fang telah diabaikan oleh penguasa. Mereka segera memahami bahwa Su Fang sebelumnya telah melukai Leng King Yue dan mengalahkan Tian King dari Gunung Hitam Barat. Dia telah menyinggung yang berdaulat dan karenanya dihukum oleh yang berdaulat. Di gunung di luar puncak utama. Di sebuah gua tempat tinggal, Miria Thunder True Monarch merasa lega ketika dia menerima kabar dari murid-muridnya. Su Fang? Ah, Su Fang, yang mulia ini telah mengatakan bahwa semakin sombong Anda, semakin pendek hidup Anda. Apakah menurut Anda Gunung Hitam Barat adalah tempat di mana Anda dapat bertindak sembarangan dan sombong? Sekarang tahukah kamu betapa kuatnya aku? Setelah menyinggung penguasa, bahkan jika Anda adalah murid Dauzu dan memiliki bakat yang menantang surga, Anda tetap harus dengan patuh menundukkan kepala. Huh, para pencuri dari peti mati surgawi itu terlalu tidak berguna. Mereka sebenarnya mengizinkannya memasuki Gunung Hitam Barat. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika yang mulia ini tidak melakukan apapun, Su Fang tidak akan mendapat kemudahan. Waktu di Gunung Hitam Barat, cepat atau lambat, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan membalas penghinaan yang terhormat ini. Miria Thunder True Monarch mencibir lagi dan lagi, matanya berkedip dengan niat membunuh yang kuat. Saat Su Fang diabaikan oleh penguasa dan menunggu untuk dipanggil di depan Aula Utama, tersiar kabar bahwa Tian Qing dari Gunung Hitam Barat telah dianugerahi gelar sesepuh. Dia telah memilih puncak gunung untuk membuka ladang Tao dan melanjutkan nama aslinya, mengubah namanya menjadi Chen Tian Xing. Karena Leng Qing Yue telah menyinggung Dauzu, dia dihukum dengan dihukum di gua tempat tinggalnya selama 10 ribu tahun untuk merenungkan kesalahannya. Hukuman semacam ini tidak menyakitkan atau gatal. Su Fang menunggu di luar Aula Utama selama 3 bulan penuh. Pria parubaya dari sebelumnya berjalan keluar dari Aula dan berkata dengan anggun, yang mulia penguasa sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak bisa keluar menemui Anda. Namun, dia telah mengeluarkan dekret untuk menganugerahkan Anda gelar tetua dari Strain Solitary Peak di Western Black Mountain. Ini adalah tanda dan jubah tuamu. Puncak solitair yang aneh. 3047 Ketika para penggarap Gunung Misteri Barat mencapai alam mendalam Tao, mereka dapat dipromosikan menjadi lebih tua. Namun, menurut kekuatan yang lebih tua, jumlah otoritasnya juga berbeda. Beberapa tetua alam daosu yang kuat bisa menjadi master puncak. Beberapa tetua daosuan yang baru dipromosikan biasanya adalah tetua tingkat rendah di beberapa puncak gunung, yang berarti status mereka sedikit lebih tinggi daripada para murid. Mereka bahkan lebih rendah daripada murid-murid istimewa itu. Su Fang dianugerahi gelar tetua Strain Silenspeak. Secara alami, dia bukanlah seorang tetua biasa, tetapi seorang master puncak. Dia tampak berada pada level yang sama dengan para tetua yang kuat itu. Namun, Su Fang tidak percaya bahwa penguasa membuatnya menunggu selama tiga bulan dan dengan sengaja mengabaikannya. Sekarang, dia tidak seperti biasanya memberinya status dan otoritas yang tinggi. Su Fang menyimpan token dan jubahnya. Kemudian, dia meninggalkan istana dan terbang keluar dari alun-alun di puncak-puncak utama. Sesampainya di udara, Su Fang menggunakan token yang lebih tua untuk merasakan Strain Silenspeak. Pada saat ini, keponakan bela diri Ling Xiao terbang mendekat. Setelah menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang, dia bertanya, Paman bela diri Su Fang, bagaimana penguasa akan mengaturnya untukmu? Marsial Paman adalah murid dausu, dan ketika Anda memasuki gerbang tongsuan, Anda mengejutkan dunia. Saya percaya bahwa penguasa akan memberikan perlakuan yang sangat tinggi kepada Paman bela diri. Meskipun murid Saint Wine ini sangat biasa-biasa saja dan usianya tidak muda, dia sangat antusias dan selalu peduli pada Su Fang. Su Fang berkata, sang penguasa memberiku gelar Master Strain Silenspeak. Aku baru saja akan mencari seseorang untuk bertanya, di mana Strain Silenspeak? Puncak keheningan yang aneh, cahaya ilahi Ling Xiao sedikit berubah. Kemudian, dengan senyuman pahit di wajahnya, dia beralih ke transmisi indera spiritual. Paman bela diri, penguasa sengaja mempersulitmu. Su Fang mengangkat alisnya, mungkinkah ada yang salah dengan Strain Silenspeak itu? Ini lebih dari sekedar tidak pantas. Ini sangat tidak pantas. Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit. Kemudian, dia memperkenalkan Strain Silenspeak kepada Su Fang. Ternyata, Strain Silenspeak adalah puncak paling terpencil di antara banyak puncak Misteri Barat. Kalau itu hanya lokasi terpencil, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah puncaknya. Di Western Misteri Mountain, banyak ahli Dao Void yang tidak memenuhi syarat untuk mengelola puncak. Namun, Strain Silenspeak memang sedikit istimewa. Di masa lalu, Strangeli Silenspeak adalah gunung dengan jumlah spirit ki yang lumayan. Ada juga tempat pelatihan dan murid di sana. Namun, lebih dari 10 juta tahun yang lalu, spirit ki dari Odli Silenspeak tiba-tiba mulai mengering. Gunung tersebut tidak hanya kehilangan energi spiritualnya, tetapi juga menjadi tempat yang sunyi. Budidayanya tidak hanya gagal meningkat, tetapi juga terus menurun. Siapa yang akan bercocok tanam di tempat seperti itu? Akibatnya, para master puncak sebelumnya dan murid-murid Strain Silenspeak semuanya pergi, dan seluruh puncak gunung menjadi kosong. Su Fang dianugerahi gelar Strain Solitary Peak Master. Ini jelas merupakan pengasingan. Kaka senior penguasa sangat menghargaiku, Su Fang. Su Fang mencibir saat matanya tampak membeku. Ling Xiaozi berkata, Paman bela diri Su Fang, mengapa kita tidak menunggu guru kembali dan memohon pada penguasa untuk memberi paman bela diri tempat lain, atau ke tempat latihan di puncak Sein Anggur. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena penguasa ingin menindasku, bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkanku tinggal di tempat lain? Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kelemahannya untuk menindasku, dan bahkan kaka senior wine sage akan terlibat. Saat keduanya sedang berbicara, cahaya ilahi bersinar dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Yin Potian. Pengaturan kaka senior Soverein terlalu berlebihan. Apakah dia tidak takut Dauzu kembali dan dihukum oleh Tuan Dauzu? Kursi ini akan digunakan dan berdiskusi dengan kaka senior yang berdaulat. Ketika Yin Potian mendengar bahwa Su Fang diatur untuk tinggal di Strain Silenspeak, dia langsung marah. Dengan kilatan cahaya ilahi, sosoknya menghilang tanpa jejak. Siapa sangka Yin Potian juga merupakan orang yang tidak sabaran. Dalam waktu kurang dari satu dupa, pikiran Yin Potian muncul lagi dan dia berkata dengan kesal kepada Su Fang, Su Fang, kamu tinggal di Strain Silenspeak dan menunggu guru kembali. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani ini, Huff. Ketika Yin Potian pergi menemui penguasa, dia jelas ditolak dan terlihat marah karena malu. Tidak masalah, pengaturan kaka senior Soverein mungkin memiliki maksud lain. Hidup di Strain Silenspeak bukanlah apa-apa. Aku, Su Fang, terlahir biasa-biasa saja. Lingkungan buruk macam apa yang belum pernah saya alami. Seorang kultifator harus terus bangkit dalam kesulitan. Puncak keheningan yang aneh bukanlah masalah bagiku, Su Fang. Su Fang berkata dengan dominan. Tidak buruk, kamu memiliki temperamen seperti itu. Pantas saja guru sangat menghargaimu. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, datang saja dan temukan kakak senior. Yin Potian menganggup kepada Su Fang dan kemudian berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Setelah menanyakan lokasi Strain Silenspeak, Su Fang bertanya pada Ling Xiaozi, di mana Little Lonely Peak. Ternyata Su Fang berencana pergi ke Little Lonely Peak untuk mencari Qian Feng. Dengan sifat dominan Leng King Yue, dia pasti tidak akan membiarkan Qian Feng pergi. Meskipun Su Fang hanya bertemu Qian Feng sekali, dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati Qian Feng. Jika Qian Feng terlibat karena dia, itu semudah mengangkat satu jari untuknya. Marsial Paman ingin pergi ke Little Lonely Peak. Ling Xiaozi mengeluarkan secarik batu giok yang berisi peta sekitar puncak Gunung Misteri Barat. Tingkat tertinggi dari puncak Gunung Misteri Barat secara alami adalah puncak utama, diikuti oleh puncak yang dimiliki oleh orang suci dao lainnya. Strain Silenspeak berada di urutan kedua dan termasuk dalam level menengah, sedangkan Little Lonely Peak berada di level terendah. Su Fang mengidentifikasi arahnya, mengucapkan selamat tinggal pada Ling Xiaozi, dan terbang menuju Little Lonely Peak. Ketika dia tiba di pinggiran Gunung Misteri Barat, Su Fang berhenti di udara di atas puncak sepi yang tingginya 100 sang. Segera, sebuah pikiran muncul dari penghalang di luar puncak dan berubah menjadi sosok Tria Parubaya. Apa masalahnya? Saya adalah penguasa Strain Silenspeak. Saya secara khusus datang untuk memberi penghormatan kepada penguasa Little Lonely Peak. Su Fang berbicara dan menunjukkan tanda tuanya. Tuan Puncak keheningan yang aneh. Sejak kapan Strain Silenspeak punya Master, Tria Parubaya yang berubah dari pemikiran itu sangat terkejut. Namun, dia tidak berani lalai dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tuan Puncak, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya melapor ke Puncak. Pikiran itu terlintas. Su Fang menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tetapi tidak ada lagi pergerakan dari Little Lonely Peak. Dia tidak bisa menahan perasaan marah. Sangat jelas bahwa penguasa Little Lonely Peak sudah mengetahui identitas Su Fang dan meremehkan Su Fang. Atau mungkin dia takut menerima Su Fang akan menimbulkan masalah, jadi dia langsung menghindari pertemuan dengannya. Sungguh sombong. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan aura Qian Feng. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, mudah baginya untuk menemukan murid luar dari Little Lonely Peak. Segera, dia merasakan Qian Feng. Melihat melalui pesona, Su Fang pertama kali dikejutkan oleh pemandangan yang dilihatnya, dan kemudian api yang berkobar menyala di matanya. Segera, sosoknya melintas, dan dia melesat menuju Little Lonely Peak. Siapa yang tahu gelombang? Menyentuh pesona di luar, Su Fang langsung terlempar ke belakang. Sebuah pesona ingin menghentikanku, Su Fang. Su Fang mencibir dan mendesak tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit. Seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi sulur darah, dan dengan suara mendesing, dia mengebor ke dalam pesona, menembus pesona, dan kemudian menggeliat masuk. Begitu sosok Su Fang muncul, dia segera berubah menjadi wujud manusianya dan terbang menuju tempat Qian Feng berada. Qian Feng awalnya adalah murid luar dari Little Lonely Peak. Bakat dan kekuatannya sangat luar biasa di antara banyak murid luar, dan kemungkinan besar dia akan menjadi murid dalam. Oleh karena itu, hidupnya cukup baik. Namun, setelah kembali dari perjalanan ini, kehidupan Qian Feng telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, dia langsung diturunkan dari murid luar menjadi murid pelayan, seperti seorang budak. Sekarang, apa yang dia lakukan setiap hari adalah melayani binatang dewa Little Lonely Peak. Dia tidak hanya kotor dan lelah, tetapi dia juga dipermalukan dan disiksa oleh murid-murid Little Lonely Peak setiap hari. Bahkan benda spiritual yang dengan susah payah dia temukan untuk mengobati luka ayahnya ketika dia keluar dari gunung siksuan direnggut oleh murid inti Little Lonely Peak. Pada saat ini, Qian Feng menanggung rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Dia dibuang ke dalam tangki pembuangan kotoran binatang suci oleh sekelompok murid batin. Kotoran binatang suci itu tidak hanya berbau, tetapi juga sangat korosif. Itu merusak kulitnya hingga membusuk, dan bau busuknya hampir mencekiknya. Lebih dari selusin murid batin Little Lonely Peak tertawa terbahak-bahak. Setiap kali Qian Feng berjuang untuk keluar dari tangki septik, dia segera dipukul kembali ke dalam tangki septik oleh murid-murid itu. Setelah lebih dari selusin kali, kesadaran Qian Feng menjadi kabur. Tubuhnya dikuburkan di tangki septik, dan hanya kepalanya yang terlihat. Seorang murid tampan dan luar biasa mencibir dan berkata, seorang murid sekte luar sebenarnya memiliki nyali untuk memercih ke langit, bahkan berani mengejek tuan muda Tian Qing, dan bahkan berani bergaul dengan Su Fang, mendekati kematian. Qian Feng berkata dengan marah, Su Fang adalah orang jenius nomor satu di umat manusia, murid Dausu. Saya hanya berbicara beberapa patah kata dengannya, dan kami tidak memiliki hubungan yang mendalam. Terlebih lagi, meskipun saya ingin berteman dengan karakter seperti itu, saya tidak memiliki kualifikasi. Dia melampaui siksuan Tian Xing dalam ujian gerbang tongsuan. Ini adalah fakta yang dapat dilihat semua orang. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan Anda benar-benar mempermalukan saya seperti ini. Murid tampan itu mencibir, dari semua hal yang seharusnya tidak kamu miliki, kamu seharusnya tidak bersama dengan Su Fang. Huh, betapa jenius nomor satu umat manusia, murid daul leluhur, kamu menyinggung Tuan Muda Tian Qing dan menyinggung Tuan yang berdaulat. Di Pegunungan Misteri Barat, meskipun dia adalah naga dewa, dia tetap harus patuh berubah menjadi ular. Qian Feng telah disiksa sampai keinginannya runtuh. Dia mengeluarkan suara patah, bunuh aku, aku mohon kamu membunuhku. Murid tampan itu mencibir, bunuh kamu. Menyinggung Tuan Muda Tian Xing dan nona muda Leng Qing Yue, saya akan memberitahu Anda apa yang disebut memohon kematian. Membunuh orang hanyalah masalah menganggupkan kepala. Kamu bertindak terlalu jauh. Ini baru permulaan. Makanlah seteguk kotoran, dan Tuan ini akan mengampunimu kali ini. Mungkin Tuan ini akan senang dan memberimu benda spiritual untuk mengobati luka ayahmu. Ayah, aku akan makan. Qian Feng tiba-tiba sadar. Dia ragu-ragu sejenak, mengambil kotorannya, dan membuka mulutnya untuk menelan kotorannya. Selusin murid tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba gelombang. Aura ilahi tiba-tiba turun, membungkus Qian Feng, dan langsung menariknya keluar dari tangki septic. Siapa itu? Kamu tidak ingin hidup lagi. Murid tampan itu berteriak dingin. Sosok Su Fang keluar dari kehampaan. Kehendak yang kuat tersapu, dan murid-murid Little Lonepik terpaksa berlutut di tanah. Su, orang-orang Su Fang da. Qian Feng mengenali Su Fang dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Arus hangat melonjak dalam sekejap, dan air mata panas mengalir keluar. Su Fang menggunakan aura dewa elemen air, memadatkan kolom air untuk menyerang tubuh Qian Feng, membersihkan kotoran binatang dewa di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan yang ki yang mendalam, menyebabkan dia sekali lagi memancarkan kekuatan hidup yang agung. Luka di tubuhnya dengan cepat mulai pulih. Su Fang, dia adalah Su Fang. 3048. Suara mendesing gelombang. Seorang lelaki tua menerobos udara dan meneriaki Su Fang dengan wajah muram. Elder Su Fang, kamu menerobos masuk ke Little Lone Lepik milikku dan membelenggu murid-muridku. Apa maksudnya ini? Itu adalah Little Lone Lepik Master, seorang ahli dari alam Dao Void yang lebih rendah. Mata dingin Su Fang menyapu guru puncak kesepian kecil. Tubuh lelaki tua itu langsung membeku ketika dia mulai gemetar tak terkendali. Biarpun aku adalah naga dewa, aku masih harus dengan patuh berubah menjadi ular. Haha, kamu meremehkanku. Jika saya tidak menghukum Anda sedikit, Anda akan berpikir bahwa saya adalah kesemek lembut yang dapat diintimidasi oleh murid biasa. Su Fang memandangi selusin murid dan tersenyum sinis. Sambil berpikir, selusin murid dibelenggu oleh kemauannya yang kuat dan disapu ke dalam tangki septic bersama-sama. Murid-murid itu dibelenggu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka juga tidak dapat menggunakan pertahanan apapun. Setelah dilempar ke dalam tangki septic, mereka hanya bisa tenggelam ke dasar tangki septic dengan putus asa. Tak lama kemudian, mereka tidak terlihat lagi. Meski tidak berakibat fatal, namun cukup membuat mereka menderita. Master puncak kesepian kecil langsung marah. Ketika dia hendak turun tangan, Su Fang berkata dengan tatapan mematikan, kamu harusnya tahu kejahatan macam apa yang mempermalukan murid-murid dausu, bukan? Jika Anda melindungi mereka, Anda juga akan bersalah. Aku akan melemparkanmu ke dalam tangki septic sama seperti mereka. Master puncak kesepian kecil sangat ketakutan sehingga dia tidak berani ikut campur. Jika dia benar-benar dilempar ke dalam tangki septic oleh Su Fang, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk tetap tinggal di Gunung Misteri Barat? Su Fang bertanya pada Qian Feng dengan suara yang dalam, siapa yang mencuri benda spiritual yang kamu gunakan untuk mengobati luka ayahku? Qian Feng buru-buru berkata, itu adalah murid inti terkemuka itu. Dia sangat kejam terhadap sesama muridnya dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Bagaimana mungkin orang gila seperti itu layak menjadi murid Gunung Misteri Barat? Su Fang berkata dengan anggun, suaranya dipenuhi keagungan tertinggi. Dia melambaikan tangannya dan meraih udara. Murid tampan itu terbang keluar dari tangki septic dan berguling ke pantai. Segera setelah itu, Su Fang melambaikan lengan bajunya dan melepaskan aura ilahi, menghancurkan Istana Dao murid itu. Itu setara dengan menghancurkan budidayanya sepenuhnya. Master Puncak Kesepian Kecil sangat marah. Su Fang, meskipun kamu seorang penatua, kamu tidak berhak menghukum murid inti Puncak Kesepian Kecilku begitu saja. Aku pasti akan melaporkan masalah ini ke Balai Hukuman. Karena kamu tidak mengajar murid-muridmu dengan baik, aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa pergi ke Aola Hukuman. Jika kamu pergi ke Senior Martial Brother Sovereign, itu akan lebih baik. Su Fang tersenyum acu tak acu, melepaskan kekuatannya yang saleh untuk membawa Qian Feng pergi. Setelah meninggalkan Little Lonely Peak, Su Fang bertanya pada Qian Feng, apakah kamu bersedia mengikutiku ke Strain Silence Peak? Murid, tapi keluarga murid. Qian Feng sekarang berada di ujung tali. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan seorang penyelamat. Bagaimana mungkin dia tidak mau melepaskannya? Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah keluarganya. Tidak masalah. Kamu cukup membawa keluargamu untuk tinggal di Strain Silence Peak. Strain Silence Peak itu besar sekali. Jangan bilang keluargamu tidak bisa tinggal di sana. Su Fang bertanya di mana keluarga Qian Feng tinggal dan membawa Qian Feng ke kota di pinggiran gunung Sisuan untuk membawa keluarganya pergi. Pada saat yang sama, dia memberi Qian Feng dan obat untuk menyembuhkan ayahnya. Master Little Lonely Peak dengan marah pergi ke Punishment Hall untuk mengeluh tetapi ditegur oleh tetua Punishment Hall. Dia akhirnya mengerti. Tidak peduli betapa tidak disukainya Su Fang oleh penguasa, dia adalah murid langsung Dauzu, Sidi Penguasa, dan jenius nomor satu umat manusia. Dia baru saja mengguncang Sisuan dengan lulus ujian Gerbang Tong Suan. Tidak peduli apakah itu status atau kekuasaan, dia bukanlah seseorang yang bisa digoyahkan oleh sesepuh seperti dia. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menerima kesialannya. Apa yang tidak disadari oleh guru puncak kesepian kecil adalah bahwa Su Fang hanya menghancurkan budidaya seorang murid. Itu sudah penuh belas kasihan. Su Fang mengikuti peta dan sampai di perbatasan paling selatan gunung Sisuan, ke puncak kesepian miliknya. Seperti yang dikatakan Ling Xiao. Lonely Peak memiliki radius lebih dari 100 Li dan tingginya lebih dari 10 ribu sang. Itu adalah puncak berukuran sedang di antara banyak puncak gunung Sisuan. Namun Lonely Peak benar-benar tandus, tanpa sehelai rumput pun. Tempat itu sunyi dan sunyi senyap. Formasinya juga telah hilang, tetapi istana dan dojo di masa lalu sebagian besar masih utuh. Tempat seperti ini tidak cocok untuk ditinggali oleh para petani dalam jangka waktu yang lama. Itu tidak akan meningkatkan kekuatan mereka dan akan menyebabkan budidaya mereka menurun. Tapi ini bukan masalah bagi Su Fang. Tidak ada energi Ling, tidak bisakah aku menerimanya? Su Fang memandang ke Lonely Peak dan memberikan senyuman yang mendominasi. Kemudian dia melepaskan tubuh roh primordialnya dan juga melepaskan Master Formasi, Master Zuo. Dia mulai membuat formasi di Lonely Peak. Tubuh utamanya pergi ke bekas kediaman Master Puncak. Setelah membersihkan, dia menetap sementara. Setelah tiga tahun, tubuh roh primordial dan Master Zuo akhirnya menciptakan formasi besar di Lonely Peak. Itu bukanlah formasi pertahanan, tapi formasi yang menutupi seluruh Lonely Peak dan digunakan untuk mengumpulkan energi Ling. Itu juga bukan formasi pengumpulan roh yang biasa digunakan para penggarap untuk mengumpulkan energi Ling, tetapi formasi pengikat roh. Formasi pengikatan roh semacam ini sangat mendominasi. Setelah diaktifkan, itu akan dengan paksa merampas energi langit dan bumi serta aura dunia. Selanjutnya, Su Fang mengeluarkan pecahan dunia dari tubuh Dao Dharma Surgawi dan memasukkannya ke dalam gunung sebagai inti dari formasi pengikat roh. Gemuruh. Formasi roh raksasa diaktifkan oleh Su Fang. Kekuatan formasi tiba-tiba meletus dan menyebar ke kehampaan di sekitarnya. Di kehampaan sekitarnya, serta lusinan puncak gunung di dekat Lonely Peak, Energi Ling dan aura dunia perlahan mengalir menuju Lonely Peak di bawah daya tarik kekuatan formasi. Energi Ling dan aura dunia berkumpul di Lonely Peak dan meresap ke puncak gunung. Seluruh puncak gunung itu seperti tanah kering yang dibasahi oleh hujan dan embun. Dalam sekejap, tempat itu tidak lagi tampak begitu sunyi dan mematikan. Meski Energi Ling masih sangat tipis, namun sudah layak huni untuk budidaya. Dan dengan pengoperasian formasi pengikat roh yang berkelanjutan, sejumlah besar Energi Ling dan aura dunia bergabung ke dalam Lonely Peak. Segera, Lonely Peak akan menjadi megah. Pada saat itu, meskipun Lonely Peak bukanlah tanah suci untuk bercocok tanam, pastinya tidak akan kalah dengan puncak gunung berukuran sedang lainnya. Di beberapa dojo dan gua di Lonely Peak, Xu Fang juga menciptakan formasi yang khusus digunakan untuk mengumpulkan Energi Ling dan aura dunia. Xu Fang melepaskan Bai Ling, King Yu, Xiao Wanting, dan sisanya dari tubuh Dao Dharma Surgawi dan memasuki dojo untuk berkultivasi. Qian Feng dan keluarganya juga diatur oleh Xu Fang untuk tinggal di dojo. Dewi Luo diatur oleh Xu Fang untuk berkultivasi di Gua Fuyao. Sisuan Dao Zhu awalnya berjanji untuk membantu Dewi Luo menemukan master untuk menyelesaikan masalahnya. Namun karena invasi dunia manusia, masalah ini tertunda. Strain Silence Peak, yang awalnya sangat dingin dan suram, tiba-tiba menjadi hidup. Tubuh Dharma Jiwa Purba dan Guru Zhuo terus menciptakan formasi pertahanan di sekitar puncak kesepian. Tubuh asli Xu Fang dibudidayakan di dalam gua. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari lima tahun, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari luar Lone Lipik, Xu Fang, keluar dari sini. Sepertinya para penggarap gunung Sisuan tidak begitu ramah padaku. Xu Fang tersenyum dingin. Dia terbang keluar gua dan melewati pesona. Di udara di atas Lone Lipik, lebih dari seratus petani berdiri di udara. Mereka semua adalah tetua dan petinggi dari puncak gunung sekitarnya. Pemimpinnya adalah pria kekar. Jenggotnya seperti jarum baja. Dia perkasa dan mendominasi. Kultifasinya juga sangat mengejutkan. Dia telah mencapai alam tengah dari alam Dao Void. Di antara para tetua di puncak gunung berukuran sedang, dia dianggap sebagai sosok yang kuat. Saya baru saja pindah ke Lone Lipik dan belum sempat mengunjungi tetangga saya. Saya tidak berharap semua orang bersikap begitu sopan. Saya merasa sangat tersanjung karena begitu banyak orang yang datang mengunjungi saya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena tidak menerimamu dengan baik. Xu Fang tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah banyak petani. Pria kekar itu berteriak dengan marah. Xu Fang, jangan berpura-pura bodoh. Kami di sini bukan untuk mengunjungimu. Wajahmu tidak begitu besar. Kami di sini untuk menanyakan mengapa Anda ingin merampok ki spiritual kami. Tidak di sini untuk mengunjungiku. Wajah Xu Fang penuh keheranan, dan kemudian dia berkata dengan polos, Kapan saya merampas energi spiritual Anda? Gunung Sisuan sangat besar dan memiliki banyak ki spiritual. Kapan itu menjadi milikmu? Tria kekar itu berkata dengan marah, Kamu menggunakan formasi untuk mengumpulkan ki spiritual, Menyebabkan ki spiritual dari puncak gunung kita mengalir begitu saja. Beraninya kamu berdalih. Xu Fang berkata tanpa daya, Kamu juga telah melihat bahwa puncak kesepianku tidak memiliki jejak ki spiritual. Dan kamu memiliki begitu banyak ki spiritual sehingga kamu tidak dapat menggunakan semuanya. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Mengapa? Kamu pelit sekali saat aku ingin meminjamnya. Banyak petani yang marah karena marah. Mereka berteriak dengan marah dan bahkan ada yang mulai mengumpat. Wajah Xu Fang tiba-tiba menjadi muram. Dia berkata dengan suara dingin dan malu, Saya adalah murid langsung dari Guru Dao. Tahukah Anda konsekuensi menghina saya? Banyak kultifator yang mencela dia tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar. Saya diatur di sini oleh Senior Marsial Brother Soverein. Tentu saja, saya telah memperoleh izin Senior Marsial Brother Soverein untuk melakukan ini. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah Senior Marsial Brother Soverein. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Saya tidak akan mengantarmu keluar. Xu Fang menunjukkan sisi kuat dan dominannya. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali ke Lone Lipik tanpa menoleh ke belakang. Para pemimpin dan tetua puncak dari sekitar selusin gunung di sekitarnya saling memandang. Setelah diskusi terakhir, mereka langsung menuju Punishment Hall. Xu Fang bahkan belum menghangatkan tempat duduknya di dalam gua ketika penatua balai hukuman tiba di atas Lone Lipik dengan amarah dan keagungan. Xu Fang, aku memerintahkanmu untuk segera menghapus formasi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghukummu dengan hukum. Tetua balai hukuman tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyuruh Xu Fang menghapus formasinya. Xu Fang mencibir dan berkata, Saya ingin tahu hukum mana yang akan Anda gunakan untuk menghukum saya. Penatua balai hukuman tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan hukum yang bisa menghukum Xu Fang. Penghinaan dari tetua Punishment Hall berubah menjadi kemarahan. Dia berteriak dengan dominan, Saya mewakili Punishment Hall dan memerintahkan Anda untuk menghapus formasi. Anda berani menentang otoritas Punishment Hall. Seorang tetua balai hukuman berani menjadi begitu sombong. Xu Fang mencibir dan melambaikan tangannya untuk mengambil sebuah tanda. Token itu melayang di udara dan melepaskan kehadiran tertinggi Dao Xu Shisuan. Di bawah tekanan Dao Xu Shisuan, tetua balai hukuman gemetar saat dia berlutut. Meskipun dia sangat terhina dan marah, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Aku murid langsung Dao Xu. Menurutmu siapa yang begitu sombong di depanku? Mungkinkah aulah hukuman berada di atas leluhur Dao? Atau apakah Anda berani meremehkan Dao Xu? Xu Fang mencibir dan menyimpan token itu. 3049 Lelucon yang luar biasa. Bukankah kamu datang ke sini secara agresif karena kamu mengandalkan kekuatan punishment hall? Tidak bisakah saya mengandalkan kekuatan guru? Selain itu, Leng Qing Yue dapat menindas orang lain dengan kekuatannya, dan Tian Qing dapat menindas orang lain dengan kekuatannya. Mengapa murid Dao Xu saya, Xu Fang, tidak dapat menindas orang lain dengan kekuatannya? Hari ini, aku akan menindas orang lain dengan kekuatanku. Enyahlah. Mulai sekarang, tak seorang pun dari aulah hukuman boleh menginjakan kaki di puncak kesunyian aneh. Xu Fang sombong. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang marah, dan kemauan yang kuat dan menakutkan meledak, menyebabkan hati Dao Penatua aulah hukuman bergetar, dan dia mundur berulang kali. Tunggu saja. Penatua balai hukuman terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani menyerang Xu Fang. Dia hanya bisa pergi dengan kesal. Sejak saat itu, Strain Silenspik menjadi sunyi, dan tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Pada saat yang sama, reputasi buruk Xu Fang karena menindas orang lain dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Misteri Barat. Secara kejam menjarah spirit ki dari dojo lain dan bahkan tidak menaruh perhatian pada balai hukuman. Xu Fang terlalu sombong. Dia hanya mengandalkan Dao Xu untuk mendukungnya. Di bawah propaganda yang disengaja dari beberapa orang dengan motif tersembunyi, Xu Fang menjadi identik dengan arogan, lalim, dan menindas orang lain. Tidak peduli apa yang dikatakan dunia luar, Xu Fang mengabaikannya dan dengan tenang berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Siapa yang tahu gelombang. Tak lama kemudian, hal tak terduga kembali terjadi. Spirit ki dan world aura yang dikumpulkan dari pegunungan sekitarnya oleh spirit binding aray mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada awalnya, itu sangat lambat, tetapi kemudian, lebih dari setengah spirit ki yang dikumpulkan oleh spirit binding aray menghilang tanpa jejak hanya menyisakan sebagian kecil. Aneh, puncak keheningan aneh ini memang aneh. Xu Fang sangat terkejut dan mulai mencari alasannya. Dia mengaktifkan fragment dunia dan menyerap kekuatan dunia ke dalam gunung. Segera, dia merasakan bahwa spirit ki dan aura dunia dari pegunungan sekitarnya semuanya mengalir ke gunung setelah meresap ke dalamnya. Rasanya seperti ada jurang maut di dalam gunung yang menelan spirit ki sebanyak yang ada. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya dapat menghabiskan energi spiritual saya. Xu Fang mengaktifkan avatar kuning misteriusnya dan melepaskan kekuatan ilahi elemen tanahnya, menuju ke bagian dalam Strain Sealands Peak. Di kedalaman gunung, Xu Fang akhirnya menemukan sumber hilangnya energi spiritual. Itu adalah sebuah gua yang ukurannya kurang dari 10 kaki. Semua ki spiritual dan aura dunia mengalir ke dalam gua dan menghilang tanpa jejak. Xu Fang melepaskan kemampuan penginderaannya. Xiao Chen merasa ngeri menemukan aura kehidupan dan energi primordial yang sangat lemah di dalam gua. Monster apa itu? Xu Fang terkejut sekaligus kaget. Menyebarkan pertahanannya, dia memasuki Dong Xuan dengan hati-hati. Bagian dalam gua diterangi oleh Cao Tixuan Guang yang samar. Xu Fang melihat lebih dekat dan terkejut. Ternyata ada kepompong yang mengapung di tengah gua. Spirit ki dan world aura yang bergulung dari luar semuanya dimakan oleh kepompong. Beraninya kamu mencuri energi spiritual ku. Xu Fang menjadi marah dan menembakkan seberkas pedang ki. Engah. Saat pedang ki mendarat di kepompong, kepompong itu sedikit bergetar dan energi primordial menyembur keluar darinya, dengan mudah melarutkan pedang ki. Monster macam apa itu? Bagaimana dia bisa memiliki energi primordial? Jantung Xu Fang berdebar kencang. Energi primordial adalah asal mula tertinggi dari semua energi dan materi. Semua energi, materi, dan bahkan kehidupan di chaos berasal dari energi primordial. Hanya para kultifator yang mengembangkan dao surgawi tertinggi yang dapat menguasai energi primordial dalam jumlah yang sangat kecil. Dia tidak tahu monster macam apa yang tersembunyi di dalam kepompong aneh itu, tapi sebenarnya monster itu mengandung energi primordial. Bagaimana mungkin Xu Fang tidak kaget? Cek, cek, cek. Xu Fang melepaskan seberkas pedang ki lainnya yang mendarat di kepompong. Energi primordial yang keluar dari kepompong dengan mudah menghancurkan serangan Xu Fang. Kepompong itu tidak membalas setelah serangan terus-menerus, membuat Xu Fang bisa rileks. Dia segera mengaktifkan tubuh Dharma Iblis darahnya dan meninju. Suara dao surgawi bergemuruh menuju kepompong. Yang tidak disangka Xu Fang adalah ketika suara dao surgawi membombardir kepompong, suara gemetar tiba-tiba terdengar dari dalam kepompong. Segera setelah itu, sehelai sutra berwarna chaos keluar dari kepompong. Xu Fang tertangkap basah dan segera diikat oleh sutra itu, tidak bisa bergerak sama sekali. Sutra itu sangat aneh dan keras. Tidak peduli bagaimana Xu Fang mengaktifkan kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bahkan ketika Xu Fang mengaktifkan racun hantu-hantu, dia tidak dapat menimbulkan korosi sama sekali. Untungnya, setelah kepompong melepaskan untayan sutra itu, ia tidak menyerang Xu Fang lagi. Namun, ia masih melahap spirit ki dan world aura yang berguling. Mungkin hanya energi primordial yang dapat merusak sutra ini. Xu Fang tidak dapat melepaskan diri dari belenggu sutra dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan energi primordialnya. Tiba-tiba, apa yang tidak disangka Xu Fang adalah begitu energi primordial menyentuh sutra, ia segera menembusnya. Itu seperti hubungan antara es dan air. Sutra itu dengan cepat mulai melele dalam energi primordial, berubah menjadi energi primordial yang sangat murni dan menyatu dengan energi primordial Xu Fang. Sutra yang dimuntahkan monster di dalam kepompong sebenarnya adalah sat yang terkondensasi dari energi primordial. Xu Fang sangat terkejut dan kemudian jatuh ke dalam ekstasi. Pelaku yang melahap spirit ki dari Strain Silence Peak sebenarnya adalah harta karun aneh yang dapat terus-menerus melahap spirit ki dan world aura, dan memuntahkan sutra yang terkondensasi dari energi primordial. Jika dia bisa terus menyediakan sutra semacam itu, bukankah dia bisa mendapatkan lebih banyak energi primordial di masa depan? Sangat sulit bagi Xu Fang untuk mengolah energi primordial. Hingga saat ini, berapa banyak energi primordial yang telah dia hasilkan? Sekarang dia secara tak terduga memiliki cara untuk mendapatkan energi primordial, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Meskipun dia terkejut, Xu Fang juga bingung. Jelas sekali alasan Strain Silence Peak menjadi begitu sunyi adalah karena kepompong ini. Namun anehnya, mengapa tidak ada yang menemukan harta karun aneh tersebut? Strain Silence Peak menjadi gurun, mengapa eselon atas dari Western Mystery Mountain tidak menyelidikinya? Meskipun kepompong ini tersembunyi sangat dalam, dengan kekuatan raksasa Misteri Barat, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Dia tidak dapat memahaminya. Xu Fang tidak dapat memahaminya. Tidak peduli apa, ini adalah kekayaan tertinggi milik Xu Fang ku. Karena dia tidak dapat memahaminya, Xu Fang berhenti memikirkannya. Selanjutnya, Xu Fang terus bereksperimen, menyerang kepompong, dan secara bertahap menemukan polanya. Kepompong itu hanya bisa meludahkan sutra, tetapi tidak memiliki kemampuan menyerang lainnya, juga tidak dapat bergerak. Dan setelah meludahkannya tiga kali, tidak peduli bagaimana Xu Fang menyerang, tidak ada lagi sutra yang bisa dimuntahkan. Xu Fang memperkirakan kepompong itu perlu terus-menerus melahap spirit ki dan aura dunia sebelum bisa mengeluarkan sutra lagi. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak mungkin ditentukan. Setelah berpikir sejenak, Xu Fang mendapat ide. Dia pertama kali menciptakan formasi di dalam gua, lalu menghancurkan beberapa rune teknik penyusutan kehidupan, menggabungkan kekuatan mereka ke dalam formasi, sepenuhnya menyembunyikan aura kepompong. Kemudian, dia melepaskan darah esensinya dan meresap ke dalam kepompong. Di dalam kepompong, pasti ada bentuk kehidupan yang sangat menakutkan yang tidak akan lebih lemah dari tanaman anggur raja darah penusuk surga, atau bahkan setinggi laba-laba. Xu Fang berencana untuk meresapkan darah esensinya ke dalam kepompong sebelum bentuk kehidupan yang kuat itu lahir, menyatu dengannya dan mengendalikan kesadarannya. Dengan cara ini, bahkan jika monster kuat lahir dari kepompong, ia tidak akan bisa lepas dari kendali Xu Fang. Sedikit yang dia tahu gelombang. Begitu darah esensi menyentuh kepompong, gelombang ki primordial menyembur keluar dari kepompong, membakar darah esensi menjadi abu. Kepompong itu jelas hanya tertarik pada spirit ki dan world aura, dan sangat jijik dengan darah esensi kehidupan. Hal ini menyebabkan angan-angan Xu Fang gagal. Xu Fang merenung dalam waktu lama. Suara mendesing. Xu Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan menggabungkannya dengan ki primordial pada saat yang bersamaan. Tanaman merambat darah menggeliat keluar dan menjerat kepompong. Untayan darah yang mengandung ki primordial dan kesadaran Xu Fang perlahan meresap ke dalam kepompong. Kali ini, dia akhirnya berhasil. Untayan darah kepompong tersedot bersama dengan ki primordial dan tidak menolaknya. Xu Fang tidak membiarkan kesadarannya mengambil alih kepompong untuk saat ini. Sebaliknya, dia bersembunyi di dalam dan perlahan-lahan mempengaruhinya. Setelah jangka waktu tertentu, dia perlahan-lahan akan menyatu dengan kesadaran akan bentuk kehidupan di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Xu Fang meninggalkan gua dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Spirit ki yang dijarah dari Strain Silence Peak hampir tidak cukup untuk digunakan oleh banyak pembudidaya untuk berkultivasi. Xu Fang juga mengeluarkan pil dan sumber daya untuk mereka kembangkan. Demi kepompong di dalam gua, dia hanya bisa mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah besar. Untungnya, Xu Fang sekarang adalah seorang Taipan dan dapat sepenuhnya mendukung budidaya para petani di bawah komandonya. Setelah itu, Xu Fang menetap di gua tempat tinggalnya dan memfokuskan energinya untuk berkultivasi. Metode penanaman utama masih berupa sutra tanpa batas jiuksuan. Metode budidaya lainnya dan kemampuan ilahi bersifat tambahan. Ki primordial yang diubah dari untayan sutra itu perlahan-lahan menyatu dan dicerna oleh Xu Fang, membuat ki primordial di Istana Dao Xu Fang meningkat sedikit. Pada saat yang sama, Xu Fang juga menelan pil obat tingkat raja dan terus meningkatkan budidayanya, berusaha untuk menyerang puncak Dao mendalam sesegera mungkin dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Sumsum diok tulang es dan bunga hati es yang diperolehnya dari klan suci jiwa es, Xu Fang hanya bisa menyatu dengan Sumsum diok tulang es sedikit demi sedikit sekarang. Dengan tujuh kilau hati facra Dao miliknya, dia hanya bisa menggabungkan satu tetes dalam satu waktu. Kalau tidak, itu akan membekukan Dao heartnya sampai mati. Hanya setelah sepenuhnya menyatu dengan ais bonejade maro barulah dia berani terus menyatu dengan bunga ichear. Proses ini sangat panjang dan sama sekali tidak bisa berhasil dalam waktu singkat. Tapi Xu Fang punya banyak kesabaran. Bagaimana bisa semudah itu ingin mengembangkan Dao heart yang abadi? Sesekali, Xu Fang memasuki titik akupuntur di dalam gua strain solitude peak dan terus menyelidiki dan merenung. Pada saat yang sama, dia juga akan terus mengirimkan benang darah dan keep primordial heaven piercing blood king finn, bersama dengan kesadarannya, ke dalam kepompong ulat sutera. Pada akhirnya, Xu Fang secara bertahap menyimpulkan polanya. Kepompong ulat sutera itu hanya bisa mengeluarkan sutera setiap seribu tahun sekali. Selain itu, paling banyak hanya ada tiga helai sutera setiap kali. Metode untuk mendapatkan keep primordial ini terlihat sangat lambat, namun kenyataannya, ini sangat mencengangkan. Dibandingkan dengan Xu Fang yang mengolah sutera tanpa batas jiuksuan untuk mendapatkan keep primordial, kecepatannya seratus kali lipat, seribu kali lebih cepat. Waktu berlalu. Tanpa sadar, Xu Fang telah tinggal di strain solitude peak selama lebih dari lima puluh ribu tahun. Dibawah akumulasi pil obat tingkat raja dan keep primordial, budidaya Xu Fang dengan cepat meningkat dari kondisi normal alam mendalam dao atas ke kondisi puncak dao mendalam hanya dalam lima puluh ribu tahun. Tiga ribu lima puluh. Aneh, strain silen speak begitu sepi selama bertahun-tahun. Apakah Xu Fang benar-benar berperilaku baik? Xu Fang benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bahkan Tuan Penguasa pun menekannya, apa yang bisa dia lakukan. Jadi bagaimana jika dia adalah murid daozu? Di gunung mendalam barat, bahkan murid daozu harus mematuhi kehendak Lord Soverein. Bisakah Xu Fang benar-benar gelisah? Lord Soverein bisa mentolerirnya sekali atau dua kali, tapi dia pasti tidak akan mentolerirnya untuk ketiga kalinya. Begitu dia membuat marah Tuan yang berdaulat, Xu Fang pasti tidak akan bersenang-senang. Banyak orang yang memperhatikan Xu Fang terkejut melihat Xu Fang tidak muncul lagi dan tidak menimbulkan masalah. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, berpikir bahwa Xu Fang telah ditekan oleh penguasa dan terdiam. Sepuluh ribu tahun berlalu. Perhatian semua orang beralih ke peristiwa besar yang akan terjadi di domain ilahi mendalam barat, dan tidak ada lagi yang memperhatikan Xu Fang. Myriad Thunder True Monarch, yang agak khawatir dengan balas dendam Xu Fang, akhirnya merasa sangat nyaman. Pada hari ini, Ling Xiaozi datang ke Strain Silence Peak. Paman bela diri Xu Fang, murid Ling Xiaozi menyambutmu. Ling Xiaozi mengirimkan suaranya ke Strain Silence Peak. Pikiran Xu Fang melintas dan berubah menjadi sosok di depan Ling Xiaozi. Ling Xiaozi, ada apa? Ling Xiaozi berkata dengan hormat, guru mengirim pesan dari medan perang mendalam selatan, menanyakan situasi terkini Paman bela diri, jadi murid datang untuk menyambut Paman bela diri. Guru Ling Xiaozi adalah Strain Wine. Siapa yang mengira bahwa dia masih peduli dengan Xu Fang di domain ilahi mendalam selatan? Xu Fang sangat tersentuh. Xu Fang bertanya, bagaimana situasi di domain ilahi mendalam selatan? Ekspresi Ling Xiaozi merosot, dan dia menghela nafas. Situasinya tidak bagus. Ternyata, ras asing telah menginvasi domain ilahi mendalam selatan dalam skala besar. Ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke domain ilahi mendalam selatan, dan ras iblis telah melarikan diri ke dunia manusia untuk melawan ras asing. Setelah membayar mahal, ras manusia dan ras iblis akhirnya menahan serangan ras asing. Namun, situasinya jelas tidak menguntungkan bagi dunia manusia. Ini hanya awal. Umat manusia telah mengerahkan banyak ahli. Sebagian besar dauzu secara pribadi telah bergegas ke benua misterius selatan. Baru pada saat itulah mereka berhasil menstabilkan situasi. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, dunia manusia kemungkinan besar harus menyerah pada wilayah ilahi mendalam selatan begitu ras asing kembali melancarkan serangan habis-habisan. Kehilangan alam ilahi mendalam selatan berarti sudut dunia manusia telah terkoyak oleh ras asing. Umat manusia berada dalam situasi yang sangat buruk. Saat ini, wilayah ilahi mendalam barat tidak lagi damai. Bandit merajalela, dan beberapa kekuatan jahat memanfaatkan situasi ini untuk bangkit. Ada juga ras asing yang menyusup ke wilayah ilahi mendalam barat. Bahkan dewa jahat, yang telah lama menghilang, telah muncul di wilayah ilahi mendalam barat. Ling Xiaozi kemudian memberitahu Xu Fang tentang situasi terkini di alam ilahi mendalam barat. Setelah invasi ras asing, wilayah ilahi mendalam barat mulai menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan alam ilahi mendalam barat, penguasa secara pribadi telah memerintahkan para murid dan tetua gunung mendalam barat untuk dikirim dalam misi untuk melatih, memusnahkan bandit dan penggarap jahat, dan melacak orang luar dan keturunan. Tidak akan lama lagi mereka akan menugaskan komisi, Xu Fang mengangguk. Ling Xiaozi melanjutkan, murid ini datang kali ini untuk melaporkan suatu masalah penting kepada Paman Senior. Apa itu? Dalam beberapa puluh ribu tahun lagi, Gelombang Surgawi Primal Chaos akan muncul di wilayah ilahi mendalam barat. Ini adalah kesempatan besar bagi Paman Senior. Paman Senior tidak boleh melewatkannya. Gelombang Surgawi Primal Chaos. Apa itu tadi? Ling Xiaozi menjelaskan pada Xu Fang. Ternyata, apa yang disebut Primal Chaos Heavenly Day adalah peristiwa besar yang terjadi setiap zaman di wilayah ilahi mendalam barat. Setiap zaman, dalam kehampaan primal tidak jauh dari wilayah ilahi mendalam barat, sejumlah besar energi kekacauan primal tiba-tiba akan meletus dan membentuk wilayah dalam radius 10.000 km. Fenomena ini biasa terjadi di sembilan alam ilahi agung di dunia manusia. Namun, Gelombang Surgawi Primal Chaos di wilayah ilahi mendalam barat berbeda. Setiap kali Gelombang Surgawi Primal Chaos terjadi, harta karun yang luar biasa akan meletus bersamaan dengan itu. Harta karun ini termasuk bendaroh yang sangat sulit ditemukan di dunia manusia. Ada juga berbagai macam material yang secara alami lahir di Primal Chaos. Ada permata, mineral, material, dan bahkan mayat ahli ras asing. Yang lebih aneh lagi adalah ada juga beberapa benda yang mengandung tanda surgawi mendalam yang sangat bermanfaat bagi pemahaman seorang kultifator terhadap Dao Surgawi. Beberapa orang menduga bahwa ujung lain dari Gelombang Surgawi Primal Chaos terhubung dengan dunia ras asing yang kuat. Harta karun yang meletus dari Primal Chaos Heavenly Today semuanya berasal dari ras asing. Kesempatan seperti itu tentu saja menarik banyak penggarap dari berbagai alam ilahi. Setiap kali Gelombang Surgawi kekacauan Primal meletus, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke wilayah ilahi mendalam barat terlebih dahulu. Secara alami, wilayah ilahi mendalam barat tidak akan membiarkan para penggarap alam ilahi lainnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun secara gratis. Demikian pula, alam ilahi lainnya tidak akan membiarkan wilayah ilahi mendalam barat memonopolinya. Oleh karena itu, setelah membayar harga yang mahal, alam ilahi lainnya akan dialokasikan sejumlah tempat untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun Primal Chaos Heavenly Today. Tidak semua kultifator di wilayah ilahi mendalam barat memiliki hak untuk mencari harta karun di Gelombang Surgawi Primal Chaos sesuai keinginan mereka. Demikian pula, ada batasan ketat mengenai jumlah orang yang dapat berpartisipasi. Mayoritas titik diambil oleh gunung mendalam barat, sementara kekuatan lainnya mengambil sebagian kecil dari titik tersebut. Lokasi gunung mendalam barat terbagi di antara berbagai dojo. Sufang adalah master puncak, jadi dia secara alami menerima beberapa tempat juga. Namun, tidak semua pembudidaya dapat berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Ada juga pembatasan budidaya para petani. Dao Sain tidak diizinkan memasuki area Primal Chaos Heavenly Today. Itu karena Dao Sain terlalu kuat. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan menyebabkan kekacauan di Gelombang Surgawi Primal Chaos dan menyebabkan bencana yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, Dao Sains dilarang keras untuk berpartisipasi. Gelombang Surgawi Primal Chaos yang meletus, selain letusan harta karun, juga mengandung bahaya besar. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Hanya kultifator Dao Void dan Dao Mendalam yang dapat berpartisipasi dalam perburuan harta karun Primal Chaos Heavenly Today. Ling Xiao melanjutkan perkenalannya. Mayoritas harta yang diperoleh para pembudidaya gunung mendalam barat di Gelombang Surgawi Primal Chaos akan diserahkan. Mereka hanya dapat menyimpan sebagian kecil darinya. Namun, nilai harta karun ini sangat mengejutkan. Selain itu, Dojo yang mendapatkan harta paling banyak akan diberi hadiah besar oleh petinggi. Dengan demikian, setiap gunung akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tempat dan peringkat akhir. Kapan Gelombang Surgawi Primal Chaos akan meletus? Meskipun Gelombang Surgawi kekacauan Primal akan meletus setiap zaman, akan ada jarak waktu puluhan ribu tahun di antara setiap kejadian. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya. Ini mungkin akan terjadi dalam 10 ribu tahun ke depan, atau mungkin memerlukan waktu yang lama. Lebih dari 100 ribu tahun. Sekarang, sebelum para ahli dari domain ilahi lainnya dan Gelombang Surgawi Primal Chaos meletus, fenomena aneh akan muncul. Pada saat itu, para petinggi akan menginformasikan berbagai puncak untuk mengalokasikan tempat perburuan harta karun. Aku mengerti. Aku mengerti. Gelombang Surgawi kekacauan Primal yang terjadi setiap zaman adalah peristiwa besar bagi gunung mendalam barat dan seluruh dunia manusia. Paman Guru, jangan sampai Anda melewatkannya. Menarik kembali pemikiran ini, Su Fang terus memusatkan seluruh energinya pada kultivasi. Dia tidak terlalu peduli dengan Gelombang Surgawi Primal Chaos. Dia tidak kekurangan harta apapun sekarang. Dia baru saja mendapatkan kepompong itu dari Strain Silence Peak. Harta apa yang bisa dibandingkan dengan harta karun yang begitu menakjubkan. Terlebih lagi, bencana umat manusia sudah dekat. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan budidayanya. Tidak peduli seberapa kuat suatu harta karun, itu harus didasarkan pada budidaya. Kalau tidak, akan sulit melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta karun itu. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu. Seluruh gunung mendalam barat sedang mempersiapkan Gelombang Surgawi Primal Chaos. Para ahli dan jenius dari berbagai domain ilahi telah tiba di domain ilahi mendalam barat, menunggu Gelombang Surgawi Primal Chaos meletus. Puncak Pengejaran Surga Setelah Tian Xing mendalam barat maju ke alam mendalam Dao, dia mengubah nama keluarganya kembali menjadi Chen Tian Xing dan dianugerahi gelar penatua. Heaven Chasing Peak juga diberikan kepadanya sebagai tempat latihan. Heaven Chasing Peak adalah puncak kedua setelah kediaman para ahli Daosein. Chen Tian Xing baru saja maju ke alam mendalam Dao dan menjadi penguasa puncak pengejaran surga. Itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya yang berdaulat melekat padanya, sangat kontras dengan Su Fang. Saat ini, Heaven Chasing Peak sedang mengadakan jamuan makan untuk para tamu. Di aula utama yang mempesona, Chen Tian Xing duduk tinggi di kursi utama. Saat ini dia menghapus dekadensi dan keputusasaan yang dialami selama ujian di gerbang Tong Xuan. Dia bersemangat dan bersemangat tinggi. Para tamu di tempat pelatihan adalah para ahli dan jenius dari domain ilahi lainnya. Para penganut Taoisme Alam Dao Mendalam dan Dao Voit dari lima suku besar di wilayah ilahi mendalam pusat semuanya telah datang. Ada juga ahli ranah Dao Mendalam dan Dao Voit dari domain ilahi lainnya. Orang-orang dari wilayah ilahi mendalam timur adalah Dong Xuan Wuhan, Dong Xuan Kian Yang dan yang lainnya. Setelah seleksi surgawi Jiuksuan, mereka semua berhasil maju ke alam mendalam Dao. Dong Xuan Daoyan dan Dong Xuan Hui Huang tidak datang. Dikatakan bahwa mereka telah pergi ke Medan Perang Mendalam Selatan. Setelah tiga putaran anggur, seorang pemuda dari suku Hu berdiri dan berkata, Saudara Tian Xing, ketika kursi ini melewati gerbang Tong Xuan sebelum memasuki gunung mendalam barat, saya mendengar bahwa seseorang membuat gerbang Tong Xuan menyala dengan Xuan Guang. Apakah ini benar? Orang ini adalah Dao Mendalam Rilem Daois Rakyat Hu. Namanya Hu Chong, dan basis budidayanya berada di puncak alam mendalam Dao Atas. Auranya sangat kuat, tidak lebih lemah dari beberapa ahli Dao Voit di istana. Istana langsung sunyi. Wajah Chen Tian Xing menjadi gelap. Ujian gerbang Tong Xuan telah menjadi aib yang tidak bisa dia hilangkan seumur hidupnya. Sekarang setelah penganut Taoisme Hu menyebutkannya di depan umum, itu sama saja dengan ditampar wajahnya di depan umum. Bagaimana Chen Tian Xing bisa bahagia? Pada saat ini, seorang kultifator mendalam barat berkata dengan keras, para petinggi gunung mendalam barat telah lama mengetahui bahwa Su Fang curang dalam ujian gerbang Tong Xuan. Mereka dihukum dan dikirim ke tempat terpencil seperti Strain Silence Peak. Tuan Muda Tian Xing adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan dalam ujian gerbang Tong Xuan. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Para penggarap dari wilayah dewa lainnya tiba-tiba tercerahkan. Hu Chong tersenyum acu tak acu dan berkata dengan nada menghina, ujian gerbang Tong Xuan di wilayah ilahi mendalam barat agak terlalu mudah. Sayang sekali kursi ini tidak dapat mengikuti ujian di gerbang Tong Xuan, kalau tidak pasti akan melebihi 9000 kaki. Chen Tian Xing mendengus dan berkata, ketika gelombang kekacauan meletus, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keunggulan Anda dan menekan semua ahli. Hu Chong berkata dengan dominan, menekan semua ahli. Kursi ini tidak berani sombong. Jika ada kesempatan, kursi ini pasti akan menginjak-injak Su Fang di bawah kakiku. Pilihan surga Jiuxuan tidak memiliki peluang. Saya mendengar bahwa dia telah maju ke alam mendalam dao. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersaing dengannya. Dong Xuan Wuhan berkata dengan kaku, Aku hanya takut jika kita tidak bisa menginjak-injak Su Fang, kita akan berakhir seperti huditian. Orang-orang hudan para penggarap saling melotot. Suasana jamuan makan menjadi mencekam. Tiba-tiba, ledakan. Aura yang sangat kuat tiba-tiba turun ke gunung mendalam barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!